Sudah banyak manfaat yang diberikan oleh Chaos, Artefak, Harta Karun, dan seni bela diri tingkat suci semuanya cukup untuk membuat orang kuat di level Destiny Immortal King mengeluarkan air liur. Bagaimanapun, Bifan memiliki sembilan klon, semuanya adalah individu independen, jika saatnya tiba, tidak akan ada masalah meninggalkan satu klon untuk melindungi alam kekacauan. Enam sekte ilahi tertinggi juga membutuhkan orang-orang kuat untuk melindunginya. Bigang lebih menyukai kebebasan daripada Bifan. Mungkin sebentar lagi, Bigang juga akan memilih untuk menerobos jalur Hongmeng. Maka enam sekte ilahi tertinggi akan membutuhkan orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir untuk mengambil alih. Kekacauan senior, aku berjanji padamu. Baik, hebat, Chaos tampak sangat bersemangat. Bifan tersenyum dan berkata senior Chaos, saya akan membutuhkan lebih banyak bantuan dari Anda di masa depan, terutama dalam masalah kultivasi. Dia telah menyetujui Chaos, dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Bifan, setelah menjadi Chaos, setiap Chaos akan mempraktikkan seperangkat seni bela diri tingkat suci yang disebut seni suci Chaos. Kumpulan seni bela diri tingkat suci ini mencakup seni mengembangkan kekuatan keabadian, serta seni mengolah kekuatan kesadaran ilahi. Jue bahkan mencakup satu set seni bela diri yang lengkap, termasuk teknik tubuh, teknik tinju, teknik telapak tangan, teknik pedang, dan teknik pisau. Anda tidak perlu melatih semua Chaos Holy Jue, cukup berlatih yang menarik minatmu. Chaos berhenti dan melanjutkan awalnya, seni suci kekacauan menunggu Anda menjadi orang kuat di level Raja Abadi Takdir sebelum saya bisa mengajarkannya kepada Anda. Namun, untuk memungkinkan Anda menjadi orang kuat di tingkat Destiny Immortal King sesegera mungkin, saya memutuskan sekarang saya akan mengajari Anda teknik suci kekacauan, berharap itu akan membantu Anda. Senior Chaos, kamu sangat membantu, kata Bifan sambil tersenyum. Faktanya, Bifan tidak punya banyak waktu untuk berlatih seni suci Chaos saat ini karena dia harus berlatih seni suci hunyuan. Hanya dengan mengolah seni suci hunyuan ke lantai 9, kekuatan lantai 9 menara penakluk Ibel 15 hunyuan dapat diaktifkan, dan banyak harta karun berada di lantai 9 menara penakluk Ibel 15 hunyuan, termasuk batu giok yang berisi energi Hongmeng botol bersih. Namun, penghakiman suci kekacauan, sebagai satu set lengkap seni bela diri tingkat suci, mungkin tidak sebanding dengan tinju suci 100 perang dan penghakiman suci hunyuan. Dengan rangkaian seni bela diri tingkat suci ini, Bifan akan menjadi lebih kuat di masa depan, dan tentu saja dia tidak akan menolak. Bifan, jika kamu memiliki pertanyaan tentang kultivasi, tanyakan langsung padaku, kata Huan Chaos. Bifan tidak menyembunyikan apapun, dia meletakkan apa yang telah dia pelajari di depan Chaos dan meminta nasihatnya. Dia bahkan menggunakan tinju suci 100 perang dan seni suci hunyuan, dia yakin bahwa Chaos tidak akan mengingini seni bela diri tingkat sucinya. Melihat bahwa Bifan benar-benar mengetahui dua set seni bela diri tingkat suci, Chaos sangat terkejut oke. Hebat, Bifan, kamu benar-benar beruntung. Kamu bisa mendapatkan dua set seni bela diri tingkat suci, dan kamu punya melatihnya dengan sangat baik. Aku hanya memikirkan semuanya sendiri, kuharap senior Chaos bisa memberiku beberapa petunjuk, kata Bifan sambil tersenyum. Tinju suci 100 perang memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Saat Anda menggunakannya, Anda harus memasukkan momentum yang tak tergoyahkan ke dalamnya untuk mengerahkan kekuatan maksimumnya. Tinju suci hunyuan adalah serangkaian teknik rumit, yang khusus digunakan untuk mengendalikan berbagai macam. Tentu saja, jika Anda menanam harta karun, Anda juga dapat menggunakannya dengan cara lain. Seni suci hunyuan sangat langka. Anda harus mempraktikannya dengan baik. Akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan untuk melepaskan kekuatan harta karun tersebut. Kemudian, Chaos menunjukkan beberapa kekurangannya dan mengajari Bifan cara berlatih selanjutnya. Tentu saja dari segi hukum dan kekuatan magis, Bifan adalah yang terbaik. Namun, ada banyak trik untuk mengoordinasikan berbagai hukum, kekuatan magis, dan seni bela diri. Bifan belajar banyak dari Huangdi. Namun dibandingkan dengan Chaos, perbedaan antara Huangdi dan Chaos terlalu jauh. Terlepas dari perbedaan dalam kultivasi, kesenjangan dalam dunia atau visi, hal tersebut tidak dapat diatasi. Di bawah bimbingan Chaos, banyak bagian mulai diintegrasikan dan digunakan dengan lebih terampil, dan bahkan kekuatannya meningkat pesat. Jika dia menghadapi Kaisar Kuning lagi, Bifan memiliki kepercayaan diri untuk melawannya sendirian untuk waktu yang lama. Orang kuat di tingkat keabadian emas 10 dunia, orang kuat di tingkat Raja Takdir Abadi, jarang dicapai sejak zaman kuno. Meskipun Bifan belum sepenuhnya mencapainya, dia sudah dianggap sebagai jenius langka dalam 100 ribu tahun yang mampu melawan orang kuat di level veteran Destiny Immortal King. Tanpa disadari, Bifan telah berlatih dengan Chaos selama 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, budidayanya meningkat pesat, terutama berbagai keterampilannya, ia benar-benar berbeda dari dua lainnya. Dalam 5 tahun terakhir, dia berkonsultasi dengan Chaos dari waktu ke waktu dan menghindari banyak jalan memutar, sisa waktunya, dia menghabiskan sisa waktunya berlatih dalam pengasingan di Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan. Saat ini, ada cukup banyak orang kuat di Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan. Kebanyakan dari mereka ditaklukkan selama perang dengan alam abadi. Belum termasuk orang-orang kuat yang ditaklukkan sebelumnya. Setelah menaklukkan Yefeyu dan yang lainnya, 6 sekte ilahi tertinggi telah meningkat, dan banyak orang kuat. Di antara mereka, terdapat 13 Dewa Emas dari 10 Landasan yang telah mengintegrasikan 5 hukum kehancuran, 31 Dewa Emas dari 10 Landasan yang telah mengintegrasikan 4 hukum kehancuran, dan 5 Dewa Emas dari 10 Landasan yang telah mengintegrasikan 3 hukum kehancuran, 16. Ada juga 45 Ahli Tingkat 9 Surga Misterius Abadi, semuanya ditaklukkan oleh Ahli Tingkat 9 Surga Misterius Abadi dari 6 sekte ilahi juwe. Di Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan, ada lebih dari 300 orang kuat di Tingkat Dewa Emas dari 10 Lahan, dan lebih dari 900 orang kuat di Tingkat Dewa Misterius 9 Surga. Orang-orang ini telah mengalami perang besar dan berlatih dalam pengasingan selama ratusan tahun, masa lantai 7 Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan. Budidaya mereka telah maju pesat. Banyak Ahli di Tingkat 9 Surga Misterius Abadi telah mencapai tingkat hambatan terobosan dan dapat mengatasinya kapan saja, Gie menjadi orang kuat di Level Dewa Emas ke-10. Adapun orang-orang kuat di Tingkat Dewa Emas Bumi ke-10, kebanyakan dari mereka telah meningkat pesat dalam budidaya mereka. Bifan tidak bisa lagi tinggal di Chaos Star. 6 Sekte Ilahi Tertinggi masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan yang mengharuskan mereka untuk kembali. Anda harus tahu bahwa hanya ada sedikit orang kuat yang tersisa di 6 Sekte Ilahi Tertinggi, jika mereka tidak kembali terlalu lama, itu akan dengan mudah mengguncang hati orang. Mereka yang budidayanya mengalami hambatan juga perlu keluar untuk mengatasi kesengsaraan. Senior Chaos, saya siap meninggalkan Chaos Star, kata Bifan. Pergilah, ketika kamu menjadi Raja Takdir Abadi, datanglah ke Chaos Star, dan perlahan-lahan aku akan menyampaikan segala sesuatu tentang Chaos Star kepadamu, kata Chaos sambil tersenyum. Terima kasih. Bifan meninggalkan Chaos Star, ketika dia tinggal di Chaos Star untuk berlatih, Dewa Perang telah kembali. Chaos Rilem baru saja mengalami perang yang sedikit kacau, banyak orang berkuasa yang tewas, ada banyak hal yang perlu ditangani. Bifan tidak punya pilihan selain kembali sendirian, meninggalkan Chaos Star, lalu langsung menggunakan Space Black Hole untuk kembali ke Pulau Hautian. Pulau Hautian menjadi semakin makmur, meskipun tokoh utama dari 6 Sekte Ilahi Tertinggi telah pergi selama beberapa tahun, dengan Deng Xianlin sebagai pemimpinnya, tidak ada yang berani menimbulkan masalah pada 6 Sekte Ilahi Tertinggi. Terlebih lagi, selama perang dengan 5 alam lainnya, perang saudara dilarang di alam kekacauan. Ketika Dewa Perang kembali ke kota Dewa Perang, dia langsung mengeluarkan perintah agar tidak ada seorang pun yang diizinkan memprovokasi 6 Sekte Ilahi Jue. Kekuatan di sekitar 6 Sekte Ilahi Tertinggi semuanya diatur oleh Dewa Perang, mereka sangat patuh dan tidak ada yang mau mati. 6 Jue Sen Sekte telah berkembang dengan baik, yang merupakan sesuatu yang membahagiakan. Bifan secara terbuka memberi penghargaan kepada beberapa tokoh utama untuk mendorong mereka terus berupaya. Setelah Bifan kembali, dia memahami situasinya, memberikan beberapa panduan umum, dan kemudian mengatur beberapa orang kuat yang telah mencapai hambatan dalam budidaya mereka untuk mengatasi kesengsaraan. Dalam 3 bulan, Sekte Ilahi Liu Jue telah menambah 26 orang kuat di tingkat Dewa Emas 10 Dunia, namun, banyak orang kuat yang gagal mengatasi kesengsaraan dan kehilangan nyawa mereka. Tidak peduli bagaimana Bifan membantu mereka, tetap saja ada yang kalah, ini tidak bisa dihindari. 6 Sekte Ilahi Tertinggi memiliki lebih banyak 10 Dewa Emas Bumi, dan secara bertahap mendapatkan reputasi sebagai Sekte Teratas di alam kekacauan. Apalagi dalam pertarungan dengan alam abadi ini, Bifan bersama 5 anak buahnya justru menjebak Huang Di, Sang Veteran Raja Takdir Abadi di alam abadi, berita tersebut sudah lama tersebar ke seluruh enam alam, dan semua orang mengetahuinya, nama. Setelah mendapatkan ketenaran, semakin banyak orang kuat dan jenius datang untuk bergabung dengan 6 Sekte Ilahi Tertinggi. 6 Sekte Ilahi Tertinggi juga menjadi lebih ketat dalam memilih murid. Mereka semua melalui proses seleksi yang kejam. Banyak jenius dengan bakat luar biasa hanya bisa bergiliran. Sebagai murid luar, jika Anda ingin menjadi murid batin, Anda masih harus bekerja keras dan berkontribusi pada 6 Sekte Ilahi Tertinggi, atau Anda dapat bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi Anda. Kebangkitan 6 Sekte Ilahi Tertinggi sudah tidak dapat dihentikan, dan fondasinya akan semakin dalam di masa depan. Melihat semua ini, Bifan tidak perlu khawatir. Beberapa tokoh utama dari Sekte Ilahi Liu Jue terus berlatih dalam pengasingan dan mengirimkan orang-orang kuat secara bergiliran untuk bertanggung jawab atas urusan Sekte Ilahi Liu Jue. Bahkan Bigang jarang mengelola urusan Sekte Ilahi Liu Jue. Selain Bifan, Bigang juga memiliki sembilan klonnya. Bai Ming, Hei Yu, Warwin, dan Gai Feng juga telah mendirikan Sekte di alam abadi dan iblis, dan mereka semua sudah menjadi Sekte teratas. Kekuatan mereka tidak sekuat 6 Sekte tertinggi, tetapi mereka jauh lebih kuat dari Sekte biasa, Sekte. Mereka juga menyerahkan masalah ini kepada orang-orang di bawah, dan mencoba yang terbaik untuk berlatih dalam pengasingan, berusaha untuk menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King sesegera mungkin. Baru-baru ini, Bifan dan yang lainnya mengambil jurusan Seni Suci Hunyuan, berusaha untuk mencapai tingkat ke-9 sesegera mungkin dan memanfaatkan Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan. Seni Suci Hunyuan telah mencapai tingkat ke-8, dan sangat sulit untuk dipraktikkan, bahkan jika Bifan memiliki 9 klon, mustahil untuk berhasil mempraktikannya dalam waktu singkat. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu, dan Bifan mengetahui hal ini dengan sangat baik. 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan lebih dari 10.000 tahun telah berlalu sejak Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan, Bifan akhirnya berhasil mempraktikkan Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan tingkat ke-8. Dia terus berlatih tanpa istirahat. Namun, sekarang dia bisa memasuki Lantai 8 Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan untuk berlatih, dan kecepatan aliran waktu telah mencapai 256 kali lipat. Dalam 100 tahun dari dunia luar, lebih dari 20.000 tahun telah berlalu sejak Lantai 8 Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan, dengan rasio waktu seperti itu, Bifan tidak perlu khawatir akan memakan waktu terlalu lama. Seni Suci Hunyuan tingkat ke-9 adalah yang paling sulit, berbagai teknik bersifat menyeluruh dan sangat kompleks. Kali ini, Bifan menghabiskan 300 tahun dalam pengasingan. Lebih dari 70.000 tahun telah berlalu sejak Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan tingkat ke-8. Baru kemudian dia mengembangkan Seni Suci Hunyuan tingkat ke-9 ke tingkat Daceng. Ada total 9 tingkat Seni Suci Hunyuan, dan Bifan telah mengembangkan semuanya hingga sukses besar, dia tidak punya waktu untuk mempraktikkan semua Seni Suci Hunyuan dengan sempurna. Namun, dia akhirnya bisa menggunakan semua harta karun di Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan, yang merupakan hal baik yang sangat besar bagi 6 sekte ilahi juwe. Jumlah harta karun di Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan dan kualitas harta karun tersebut melebihi imajinasi Bifan. Bifan membuat inventarisasi kasar dan menemukan bahwa ada puluhan ribu senjata abadi berkualitas tinggi, dan bahkan ada satu set artefak, termasuk artefak ofensif, artefak pertahanan, artefak istana, dan artefak jiwa. Jika ada yang bisa memiliki seperangkat artefak seperti itu, kekuatan tempur mereka akan benar-benar tak tertandingi. Jika Bifan memiliki seperangkat senjata ajaib sebelumnya dan menggunakannya tanpa keraguan, Huang dimungkin tidak punya pilihan selain menjauh darinya. Dengan artefak lengkap yang dimilikinya, bahkan orang kuat di level Destiny Immortal King mungkin tidak dapat melakukannya. Namun, Bifan tidak menyempurnakan kumpulan artefak ini, karena Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan jauh lebih kuat daripada kumpulan artefak ini. Setelah banyak pertimbangan, Bifan memutuskan untuk membiarkan kumpulan artefak ini diturunkan dari generasi ke generasi di 6 sekte ilahi tertinggi, dengan harapan dapat melestarikan fondasi abadi dari 6 sekte ilahi tertinggi. Di antara 6 alam, ada beberapa kekuatan mapan yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semuanya memiliki artefak yang tersisa untuk digunakan oleh generasi mendatang. Setelah memutuskan tujuan artefak tersebut, Bifan memberikan satu set artefak kepada Bigang. Pada saat yang sama, Bifan mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia telah secara resmi menyerahkan gelar kepala sekte 6 Jue Sen kepada Bigang. Seiring dengan peningkatan kultifasinya, Bifan masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dia harus membiarkan Bigang mengendalikan 6 sekte ilahi tertinggi sesegera mungkin. Bifan telah melatih banyak orang kuat untuk Bigang sebelumnya, dan Kuang Yuanba serta Niubatian juga akan membantu Bigang, saya yakin tidak akan ada masalah. Sebagai murid Bifan, Kuang Yuanba dan Niubatian telah mencapai tingkat keabadian emas ke-10. Mereka sangat kuat, sulit untuk menemukan lawan di antara orang-orang kuat di tingkat keabadian emas bumi ke-10. Sayangnya, Yu Xian, Du Gu Qian, Dong Fang Changlong dan lainnya belum menjadi orang kuat di tingkat dewa emas bumi ke-10. Bakat mereka masih sedikit kurang. Bifan punya firasat bahwa kemampuan mereka untuk berkultifasi ke tingkat 10 bumi Golden Immortal sudah menjadi batasnya. Jika mereka ingin menjadi level Destiny Immortal King, bagi yang kuat, kemungkinannya sangat-sangat kecil. Enam sekte ilahi tertinggi mengganti pemimpinnya, berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh alam kekacauan, dan banyak orang berkuasa datang untuk memberi selamat kepada Bigang. Bigang menjadi terkenal bahkan kemudian, namun reputasinya tidak kecil, terutama kehancuran Zixuan Zong dan perang dengan dunia abadi, yang membuatnya terkenal. Orang-orang kuat dari sekte ilahi Liu Jue semua tahu bahwa Bigang adalah penerus pemimpin sekte berikutnya, jadi mereka semua menerimanya secara alami. Pasukan lain semuanya menyukai Bigang, berharap dapat menjalin hubungan baik dengan sekte ilahi Liu Jue, karena sekte ilahi Liu Jue terlalu kuat. Pada hari Bigang mewarisi enam sekte ilahi Jue, Bifan mewariskan seluruh rangkaian artefak kepadanya. Gang R, ingat, kumpulan artefak ini bukan untukmu, tapi untuk enam sekte ilahi tertinggi. Itu harus diturunkan dari generasi ke generasi. Kamu tidak perlu bersumpah, setiap pemimpin sekte di masa depan harus bersumpah, dan tingkat kultivasi Anda harus mencapai tingkat Raja Abadi Takdir sebelum Anda dapat mewarisi kumpulan artefak ini. Bifan memperingatkan. Ayah, saya pasti akan mewariskan artefak itu agar enam sekte ilahi tertinggi dapat berdiri kokoh. Gang R, mungkin setelah aku menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King, aku akan segera menerobos jalur Hong Meng. Bahkan jika aku masih di alam kekacauan, aku tidak akan peduli dengan urusan enam ultimate sekte ilahi. Enam sekte ilahi tertinggi akan saya serahkan kepada Anda untuk mengembangkan enam sekte ilahi tertinggi dan menjadikannya lebih baik dan lebih baik lagi. Ayah, aku bisa, kata Bigang tegas. Adapun senjata abadi berkualitas tinggi dan sejumlah besar ramuan di menara penakluk Ibel 15 Hunyuan, Bifan memberikan semuanya kepada Bigang dan memintanya untuk menggunakannya untuk memperkuat enam sekte ilahi tertinggi. Dengan sejumlah besar senjata abadi kelas atas, enam sekte ilahi tertinggi dapat merekrut orang-orang yang lebih kuat, dan juga dapat membuat orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi menjadi lebih kuat. Tidak peduli apa, ada begitu banyak senjata abadi berkualitas tinggi yang bahkan garis keturunan Kaisar Abadi mungkin tidak dapat memproduksinya. Bifan bahkan menyerahkan semua rahasia seni suci Hunyuan dan tinju suci seratus perang kepada Bigang. Kedua seni bela diri tingkat suci ini akan menjadi rahasia enam sekte ilahi tertinggi mulai sekarang dan tidak dapat diajarkan dengan mudah, adapun inkarnasi dari ribuan kekuatan magis yang besar, Bigang mengetahuinya, jadi Bifan tidak diperlukan untuk mengajar mereka. Setelah semuanya dijelaskan, Bifan terus berlatih dalam pengasingan. Saat dia meningkatkan pelatihannya dalam seni suci Hunyuan, dia juga akan dapat mengerahkan sebagian kekuatan menara penakluk Ibel 15 Hunyuan. Dulunya kurang dari 30%, tapi sekarang hampir bisa mengerahkan 30% kekuatannya. Terlepas dari kekuatan 30%, bahkan jika Bifan bertemu huang disendirian, dia masih bisa bertarung. Jika Bifan dapat mempraktikkan semua seni suci Hunyuan dengan sempurna, mungkin dia dapat menggunakan menara penakluk Ibel 15 Hunyuan untuk menghasilkan 40 hingga 50% kekuatan, tetapi itu terlalu memakan waktu, jika tidak, dia hanya dapat meningkatkan tingkat kultivasinya. Ketika dia menjadi orang yang kuat di level Destiny Immortal King, dia kini mampu mengerahkan kekuatan yang lebih besar dari menara penakluk Ibel 15 Hunyuan. Setiap kali Bifan berlatih selama jangka waktu tertentu, dia akan pergi mengunjungi Dewa Perang, jika tidak, dia akan berada dalam kekacauan dan meminta nasihat tentang masalah kultivasi. Kali ini, dia harus melakukan persiapan penuh untuk mengatasi kesengsaraan, dan kemudian dengan mudah mengatasi kesengsaraan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Bifan mempraktikkan semua keterampilan seni bela diri utama yang telah ia pelajari, terutama tinju suci 100 perang, yang telah mencapai tingkat keberhasilan ke-9. Cukup berlatih silat tingkat suci sampai tingkat daceng, jika terus berlatih akan memakan waktu terlalu lama. Setelah melakukan ini, Bifan dan klonnya akan bergabung dengan jejak Hong Mengki setiap hari, bahkan keempat klon Bai Ming, Hei Yu, Warwin, dan Gai Feng diam-diam berkumpul dengan Bifan untuk bergabung dengan Hong Mengki. Dengan energi Hong Meng, akan lebih mudah untuk mengatasi kesengsaraan. Di antara enam sekte ilahi tertinggi, selain Bifan dan klonnya, satu-satunya yang dapat mengintegrasikan Hong Mengki adalah Bi Gang dan klonnya. Energi Hong Meng terlalu berharga dan sangat terbatas, sehingga sebagian harus ditinggalkan untuk keturunan enam sekte ilahi Jue. Ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan baik Bifan maupun klonnya telah mengumpulkan cukup banyak. Hanya saja bagi orang kuat di level ke-10 bumi emas abadi untuk mengatasi kesengsaraan, momentumnya pasti akan sangat besar, dan dapat menimbulkan masalah yang sangat besar, hal ini memerlukan strategi yang tepat. Selama lebih dari seribu tahun, hanya ada sedikit tindakan di dunia abadi, tetapi mereka selalu berpikir untuk menghabisi Bifan. Begitu mereka tahu bahwa Bifan telah mengatasi kesengsaraan, mereka semua pasti akan memobilisasi, bahkan Raja Abadi takdir dari lima alam lainnya akan mengambil tindakan untuk mencegah Bifan berhasil melewati kesengsaraan. Pada hari ini, Bifan mengajukan pertanyaan kepada Juan Keos tentang kultivasinya, dan dia bertanya senior Juan Keos, di mana saya bisa melewati kesengsaraan tanpa diganggu. Bifan, apakah kamu akhirnya bisa selamat dari kesengsaraan? Hebat sekali, Keos terlihat sangat bersemangat. Selama Bifan bisa menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King, maka waktu untuk meninggalkan Keos sudah dekat. Keos telah menjaga Keos Realm selama hampir puluhan juta tahun. Tidak pernah ada orang kuat yang bisa menggantikannya. Dia sangat tertekan. Bifan berbeda. Berdasarkan akumulasinya, selama dia bisa menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King, dia diyakini sebagai sosok teratas di antara Destiny Immortal Kings. Selama dia berlatih sebentar, dia bisa menyukseskan Keos. Kekacauan telah menunggu hari ini selama jutaan tahun, akhirnya tiba, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Senior Keos, saya memang siap untuk melewati masa kesusahan besar, tetapi masih membutuhkan waktu. Sebelum melalui masa kesusahan besar, saya harus terlebih dahulu mencari tempat untuk melewati masa kesusahan besar, kata Bifan. Kalau tidak, jika kamu datang langsung ke Keos Star untuk menjalani kesengsaraan, tidak ada yang berani merepotkanmu, dan tidak ada yang akan merasakannya, kata Keos sambil tersenyum. Senior Keos, mungkinkah melampaui kesengsaraan dalam sebuah artefak? Bifan sedikit bingung. Tentu saja, ketika Anda mengatasi kesengsaraan di antara senjata ilahi, senjata ilahi juga dapat menahan sebagian dari kekuatan kesengsaraan surgawi, dan kemungkinan berhasil mengatasi kesengsaraan akan meningkat. Terima kasih, Senior Keos, atas nasihatmu. Aku punya tempat untuk menghindari kesengsaraan. Keos berkata saya sudah lama mengetahui bahwa Anda memiliki senjata ilahi. Sepertinya tebakan saya bagus. Perhitungan ilahi kekacauan Senior, saya mendapatkan artefak di Istana Surgawi 36. Baiklah, artefakmu akan sangat membantumu saat kamu melewati masa kesusahan besar. Namun, jika kamu membutuhkan bantuan, datang saja kepadaku. Selain itu, ketika kamu melewati masa kesusahan besar, cobalah untuk menemukan planet yang sepi. Jika tidak, kamu akan mengalami akibat dari masa kesusahan besar. Bencana akan menyebabkan kerusakan besar, kata Keos sambil tersenyum. Ya, setelah itu salah satu dari mereka mengajar dan yang lainnya belajar, keduanya sangat serius. Sejak menerima bimbingan Keos, Bifan telah membuat kemajuan lebih cepat dalam semua aspek. Sekarang dia setara dengan memiliki dua tuan. Jika Dewa Perang tidak mengajarinya apapun, Keos akan mengajarinya. Keduanya adalah orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir. Jika mereka mengajari Bifan bersama-sama, jika kemajuannya adalah masih sama seperti dulu, itu karena dia terlalu bodoh. Budidaya hukum Bifan semuanya telah mencapai ranah 99 kembali ke satu kesempurnaan, dan baru-baru ini Bifan juga mempraktikkan hukum dari departemen lain. Mampu menggunakan lantai 9 Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan, waktu dipercepat lebih dari 500 kali lipat. Dalam satu tahun di dunia luar, Bifan telah berlatih selama lebih dari 500 tahun. Di dalam Ibel 15 Hunyuan Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan, terdapat pilar ketuhanan dari berbagai hukum. Pilar ilahi hukum di lantai 9 Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan mengandung kekuatan hukum yang jauh lebih baik daripada Tian Xinghai. Bifan berlatih di lantai 9 Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan, memahami kekuatan hukum, dan secara alami sangat cepat. Selain itu, dia memiliki 9 klon yang berlatih bersamanya. Hukum air, hukum api, hukum bumi, hukum guntur. Bifan mempraktikkan semua hukum hingga mencapai titik kesempurnaan. Dengan landasan seperti itu, mengatasi kesengsaraan akan menjadi lebih mudah. Ada lebih dari 100 jenis kekuatan magis yang telah dikuasai Bifan, di antaranya terdapat sebanyak 16 jenis kekuatan magis tingkat tinggi. Bersama dengan klonnya, ia menghabiskan banyak waktu untuk mengolah semua kekuatan magis tersebut untuk keadaan yang sempurna. Dalam hal seni bela diri, mereka memiliki dua seni bela diri tingkat suci, yaitu Tinju Suci 100 Perang dan Seni Suci Hunyuan, dan mereka telah menguasai keduanya dengan sangat sempurna. Selain itu, ada ratusan seni bela diri tingkat dewa, yang sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Keterampilan bela diri, kekuatan magis, dan hukum semuanya siap, dan bahkan kondisi pikiran dan kesadaran spiritual telah mencapai puncaknya. Bifan berpikir bahwa dia bisa selamat dari kesengsaraan. Dengan akumulasi dan perlindungan senjata ilahi, jika dia gagal mengatasi kesengsaraan, saya khawatir tidak ada yang bisa berhasil mengatasi kesengsaraan. Namun, sebelum mengatasi kesengsaraan, Bifan masih harus menjelaskan kepada keluarganya agar tidak membuat mereka khawatir. Terutama Yuxian dan Dugu Kian, kita harus menemani mereka dengan baik. Apapun yang terjadi selalu ada peluang, jika gagal Bifan tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun. Bai Ming dan yang lainnya juga pergi menemui keluarga mereka secara terpisah. Untuk memastikan keberhasilan mengatasi kesengsaraan, sembilan klon Bifan semuanya berada di menara penakluk Ibel 15 Hunyuan, hanya setelah kesengsaraan berhasil, mereka akan kembali ke dunia peri dan dunia iblis. Bifan, jarang sekali bertemu denganmu, Dugu Kian sangat tidak puas. Meskipun Bifan dan Yuxian telah melahirkan ratusan anak, dan dia serta Dugu Kian telah melahirkan lebih dari 80 anak, sebenarnya mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Alasan utamanya adalah selama puluhan ribu tahun, meskipun satu anak lahir setiap seratus tahun, akan ada ratusan anak. Bifan dan keluarganya memiliki keturunan yang relatif sedikit, kalian pasti tahu kalau anak B gang saat ini jauh lebih banyak dibandingkan Bifan. Orang-orang dari keluarga B sendiri telah berkembang biak selama beberapa generasi dan jumlahnya jutaan. Keturunan keluarga B semuanya lahir di dunia keos. Mereka tidak kekurangan bakat, selain memiliki lingkungan latihan yang baik, tingkat kultifasi mereka juga lumayan. Banyak keturunan seperti B gang yang cantik memukau. Namun, butuh waktu bagi mereka untuk tumbuh dewasa. Saudari Sian, Saudari Kian, saya siap melewati kesengsaraan, kata Bifan. Mengatasi kesengsaraan, Dugu Kian dan Yuxian awalnya bersemangat, dan kemudian menjadi sangat khawatir. Yuxian berkata Bifan, kenapa kamu tidak membuat persiapan lebih lanjut? Iya, tidak ada matahari dan bulan dalam budidaya, mengapa tidak melakukan persiapan lebih lanjut, kata Dugu Kian juga. Bifan menggendong Yuxian dan Dugu Kian dan menunjukkan senyum percaya diri Saudari Kian, Saudari Sian, jangan khawatir, saya telah membuat persiapan yang cukup, dan semua hukum dari setiap sistem telah dikembangkan hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Semua jenis kekuatan magis juga telah dikembangkan ke kondisi sempurna, dan dengan menara penakluk Ibel 15 Hunyuan, tidak akan ada masalah. Terlebih lagi, kali ini saya akan melalui kesengsaraan secara terpisah dengan sembilan klon untuk menghindari apapun kesalahan. Kesenjangan di antara kita semakin besar. Apa yang akan kami lakukan jika kamu memasuki jalur Hong Meng di masa depan? Yuxian menghela nafas. Saudari Kian, Saudari Sian, jika kamu ingin pergi ke Hong Menghuang Yu, aku akan membawamu bersamaku. Dan King Suan, kamu tidak akan melupakannya, kan? Dugu Kian sedikit cemburu. Bifan berkata, baiklah, aku akan membawa kalian bertiga bersamaku. Faktanya, Bifan sudah mengambil keputusan, tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak, dia akan bersama ketiga gadis itu ketika dia memasuki Hong Menghuang Yu, jika tidak, dia akan terlalu kesepian di masa depan. Adapun keturunannya, dia tidak ingin membawa satu pun dari mereka, dan hal yang sama berlaku untuk tiga murid utamanya. Murid tertua Situ Bolei telah mendirikan yayasannya sendiri di dunia abadi, dan saya yakin dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Kuang Yuan Ba dan Niubatian tidak mendirikan sekte mereka sendiri, tetapi mereka mampu membantu Bigang dan mengembangkan enam sekte ilahi tertinggi. Tiga murid utama sudah menjadi orang kuat di tingkat sepuluh Dewa Emas Bumi, dan mereka semua berharap untuk menjadi orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir di masa depan. Terutama Situ Bolei dan Kuang Yuan Ba, mereka sangat berbakat dan prestasinya tidak terbatas. Mungkin suatu hari nanti, mereka masih bisa berkumpul di Istana Kekaisaran Hongmeng. Menghabiskan waktu bersama keluarga adalah hal yang paling mengharukan, Bifan sedikit terbawa suasana dan tidak ingin melalui kesengsaraan. Kali ini, dia tidak menjelaskan apapun kepada Bigang, bagaimanapun, enam sekte ilahi tertinggi diserahkan kepadanya dan biarkan dia membuat keputusan. Sebulan kemudian, di bawah pengawasan Yu Sian dan Dugu Kian yang enggan, Bifan berjalan ke Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan milik Hua Yun Xiao. Untuk membantu Bifan dan avatarnya selamat dari bencana, semua pembudidaya dari sekte ilahi Liu Jue pindah ke rumah Abadi Tiangong, meninggalkan Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan kosong. Saat mengalami kesengsaraan, saya khawatir hanya sedikit orang yang mampu menanggung akibatnya sendirian. Oleh karena itu, Bifan hanya mengizinkan mereka yang berada di atas level Dewa Emas Bumi ke-10 untuk memasuki Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan untuk menyaksikan mereka mengatasi kesengsaraan. Menyaksikan seseorang mengatasi kesengsaraan, hal seperti ini jarang terjadi dalam sejuta tahun. Bahkan jika seseorang mengatasi kesengsaraan, dia tidak ingin ada yang menonton. Bifan tidak takut orang-orang di bawahnya main-main, karena mereka semua tersegel dan tidak akan melakukan apapun yang merugikan Bifan. Biarkan mereka menyaksikan kesengsaraan, saya harap itu akan baik bagi mereka. Jika satu atau dua orang kuat bisa menjadi orang kuat setingkat Raja Abadi Takdir di masa depan, itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi enam sekte ilahi Jue. Terutama sepuluh Dewa Emas teratas seperti Budha Giok Ungu, Bing Feng Xuan, Bing Wuxu, Selama mereka memiliki wawasan, mereka mungkin dapat mengatasi kesengsaraan kapan saja. Kali ini, Bifan dan avatarnya, total sepuluh orang kuat, akan selamat dari kesengsaraan, saya yakin mereka akan tersentuh. Orang pertama yang mengatasi kesengsaraan bukanlah Bifan, tetapi Niyunfei yang mengalahkannya. Tidak ada manfaatnya menjadi orang pertama yang mengatasi kesengsaraan, yang lain menyaksikan kesengsaraan Niyunfei dan percaya bahwa kemungkinan berhasil mengatasi kesengsaraan lebih tinggi. Namun, semuanya terintegrasi, jadi tidak perlu terlalu memperhatikannya. Semua orang berada di lantai sembilan menara penakluk Ibel 15 Hunyuan, dan Niyunfei memicu bencana itu. Yang pertama keluar adalah kesengsaraan guntur ilahi emas ungu. Itu juga kesengsaraan guntur Dewa Emas Ungu. Kesengsaraan guntur Dewa Emas Ungu diatasi oleh orang kuat di tingkat Dewa Emas Bumi ke-10, ini sangat kuat dan sangat menakutkan. Bifan dan yang lainnya bisa merasakan kekuatan kesengsaraan guntur Dewa Emas Ungu dari luar. Metode Niyunfei dalam mengatasi kesengsaraan sangat sederhana. Dia hanya membiarkan kesengsaraan guntur Dewa Emas Ungu menyerangnya. Dia mulai menjalankan teknik tubuh emas sembilan putaran melawan Ibel 15 untuk meredam tubuhnya. Pada saat yang sama, keduanya teratai aneh berwarna melahap kesengsaraan guntur Dewa Emas Ungu dan mengirimnya ke kursi teratai aneh dua warna. Di bawah, sebuah kelompok energi terbentuk. Niyunfei dengan mudah melewati kesengsaraan guntur Ilahi Emas Ungu. Buddha Giyok Ungu dan yang lainnya tercengang dan terkejut wakil ketua sekte terlalu kuat. Dia hanya mencoba untuk bertahan dari kesengsaraan. Master sekte lebih kuat, dan orang-orang kuat di sana semuanya adalah 10 Dewa Emas Teratas. 6 Sekte Ilahi Tertinggi Tersembunyi Terlalu Dalam. Tidak ada yang menyangka bahwa 6 Sekte Ilahi Tertinggi memiliki lebih dari 20 pemimpin teratas. A orang kuat di tingkat Dewa Emas Bumi ke-10. Yefei Yu menghela nafas. Kali ini Bifan dan yang lainnya sedang mengalami masa kesusahan besar, dan bahkan semua klon Bigang ada di sini, saya berharap mereka dapat memperoleh wawasan dengan menyaksikan masa kesusahan besar. Tentu saja, Bai Ming dan yang lainnya tidak boleh mengungkapkan identitas mereka, jadi mereka semua mengubah penampilan mereka. Bifan ditambah klonnya menjadikannya 10 orang kuat di 10 besar tingkat keabadian emas, Bigang juga memiliki 6 klon, ditambah 5 dari Deng Xianlin, total ada 22 orang kuat di 10 besar tingkat keabadian emas. Dengan barisan seperti itu, bahkan garis keturunan Kaisar Abadi tidak memiliki begitu banyak 10 ahli tingkat abadi emas. Setelah kesengsaraan guntur ilahi emas ungu, Niyunfei dengan mudah selamat dari 7 kesengsaraan surgawi dari kesengsaraan api surgawi enam rasa, kesengsaraan angin geng sayap ilahi, kesengsaraan berlian ilahi pasir hitam, kesengsaraan es hitam air hitam, kesengsaraan angin dan guntur, kesengsaraan angin dan api, serta kesengsaraan angin dan pasir. Namun yang terjadi selanjutnya bukanlah malapetaka 10 ribu setan yang memangsa hati, melainkan malapetaka angin, api, dan guntur. Tak perlu dikatakan, kekuatan gabungan dari tiga bencana itu sangat dahsyat, ini adalah pertama kalinya Bifan dan yang lainnya menghadapi bencana seperti itu, belum lagi yang lain yang sangat terkejut. Ayah, apakah pamanmu akan baik-baik saja? Bigang sedikit khawatir. Jangan khawatir, apapun bencananya, ia tidak akan mampu mengalahkan Niyunfei. Bifan memiliki keyakinan penuh. Terlepas dari kombinasi beberapa kesengsaraan surgawi, selama ada teratai aneh dua warna dan lubang hitam luar angkasa, tidak ada yang mustahil. Terlebih lagi, hingga saat ini, Niyunfei belum mengaktifkan menara penakluk Ibel 15 Hunyuan untuk menahan malapetaka, melainkan hanya menggunakan menara penakluk Ibel 15 Hunyuan untuk menutupi aura mengatasi kesengsaraan. Kekuatan kesengsaraan angin, api, dan guntur memang tidak sebanding dengan kesengsaraan angin, api, dan guntur, namun bagi Niyunfei, hal itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Berikutnya adalah bencana guntur, air dan pasir serta bencana Feng Shui dan pasir, keduanya dengan mudah diatasi oleh Niyunfei. Hingga saat ini, Niyunfei telah melewati sebelas kesengsaraan besar, dan bencana 10 ribu setan yang memakan hati akan muncul berikutnya. Jika ingin menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King, level tersulitnya adalah kesengsaraan hati 10 ribu Ibel 15 yang memangsa. Semakin tinggi tingkat kultifasinya, semakin kuat Ibel 15 batiniahnya, sekali diledakan, mudah untuk dirasuki. Menghadapi bencana di mangsa 10 ribu setan, Niyunfei juga menjadi berhati-hati. Setan batin yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Niyunfei, mencoba mempengaruhinya dan membuatnya menjadi gila. Semua kekuatan magis seperti topeng ilahi cahaya agung dan jiwa keabadian digunakan untuk melindungi jiwa. Pada saat yang sama, Niyunfei menggunakan lubang hitam di luar angkasa untuk menelan semua Ibel 15 batiniah. Dalam analisis terakhir, Ibel 15 batiniah adalah sejenis kekuatan spiritual yang tidak bisa lepas dari tertelannya lubang hitam di luar angkasa. Kata ini adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan malapetaka Niyunfei. Melihat Niyunfei berhasil mengatasi bencana tersebut, orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi bersorak. Tentu saja, banyak orang kuat yang menyadarinya, terutama ketika hukum takdir turun, orang-orang kuat di tingkat Dewa Emas Bumi ke-10 semuanya menyadari sesuatu. Bahkan jika mereka tidak dapat memahami hukum takdir, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka di masa depan. Sangat mudah untuk berhasil mengatasi kesengsaraan, seru buddha giyok ungu. Deng Sianlin menggelengkan kepalanya dan berkata jika Anda berpikir demikian, Anda salah total. Guru Niyunfei memiliki kekuatan yang kuat dan akumulasi yang dalam, sehingga sangat mudah untuk mengatasi kesengsaraan. Ketika saya melewati kesengsaraan, saya tidak bisa bahkan aku tidak bisa selamat dari kesengsaraan besar sebelumnya. Belum lagi bencana 10.000 Ibel 15 yang melahap hati yang akan terjadi setelahnya. 6 Sekte Ilahi Tertinggi akan memiliki orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir di masa depan. Tidak ada yang bisa menghentikan perkembangan 6 Sekte Ilahi Tertinggi, kata Bing Feng Shuan. Kita tidak bisa melepaskan diri dari 6 Sekte Ilahi Tertinggi, apapun yang terjadi. Akan lebih baik jika kita mengikuti 6 Sekte Ilahi Tertinggi di masa depan. Bifan, pemimpin Sekte Lama, belum mengatasi kesengsaraan, dan mungkin dia akan melakukannya. Dengan cara itu, 6 Sekte Ilahi Tertinggi akan memiliki 2 tingkat Raja Abadi Takdir. Orang yang kuat, Bing Wuksu berkata dengan penuh semangat. Ya, kita harus belajar darinya dengan hati-hati dan berusaha untuk menjadi orang yang kuat di level Destiny Immortal King, kata Ye Fei Yu dengan tenang. Kesengsaraan Ni Yun Fei telah berakhir, dan dia masih perlu memahami hukum takdir secara perlahan. Saya khawatir ini tidak akan berakhir untuk sementara waktu. Bifan berkata dengan keras semuanya, semuanya telah berlatih selama beberapa waktu. Ketika latihan selesai, silakan terus menonton kesengsaraan. Kamu benar-benar membutuhkan orang yang kuat untuk mengatasi kesengsaraan. Tampaknya Sekte Lama lah yang ingin mengatasi kesengsaraan, seru bingguksu. Mereka mengetahui kekuatan Bifan dengan sangat baik, Ni Yun Fei berhasil mengatasi bencana tersebut, sehingga tidak ada masalah bagi Bifan. 3 bulan kemudian, Ni Yun Fei menyelesaikan pencerahannya dan Tui Dao mulai mengatasi kesengsaraan. Melihat Tui Dao melewati kesengsaraan, orang-orang kuat yang baru ditaklukkan secara alami terkejut. Bukan pemimpin Sekte Lama yang melewati kesengsaraan. Siapa orang ini? Ye Fei Yu berkata dengan heran. Tui Dao telah berlatih bersembunyi, tidak banyak orang yang mengenalnya, dan Ye Fei Yu serta yang lainnya bahkan tidak mengenalnya. Enam Sekte Ilahi Tertinggi berencana untuk menambahkan beberapa orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir sekaligus. Seru Deng Sian Lin. Tui Dao melewati kesengsaraan, seperti Ni Yun Fei, dengan mudah dan mudah. Dengan pengalaman Ni Yun Fei dan pemahamannya tentang hukum takdir, Tui Dao tidak menemui kesulitan sama sekali. Hanya kesengsaraan 10 ribu setan yang memakan hati, yang membuatnya mengeluarkan lebih banyak usaha. Orang kuat lain di level Destiny Immortal King telah ditambahkan. Mata Ye Fei Yu dan yang lainnya membelalak tak percaya. Kapan orang kuat seperti Destiny Immortal King menjadi tidak berharga? Itu terlalu mudah, bahkan Deng Sian Lin berseru. Koma, demikian pula, setelah Tui Dao berhasil mengatasi kesengsaraan, dia mengalami masa pencerahan. Tetapi karena Ni Yun Fei ada di sana lebih dulu, dia baru menyadarinya selama sebulan, dan itu saja. Berikutnya adalah Bai Ming, Hei Yu, Angin Puyuh, dan Gui Feng, sehingga mereka menjadi lebih mudah untuk mengatasi kesengsaraan. Orang-orang kuat di tingkat Destiny Immortal King muncul satu demi satu, dan Ye Fei Yu serta yang lainnya benar-benar mati rasa. Selanjutnya giliran Bi Cheng Yun, Bi Si Hai, dan Bi Fei Yu, juga tidak sulit, dan mengatasi Tribulation itu seperti bermain. Bi Fan meninggalkan dirinya yang terakhir, tidak peduli siapa yang pertama, itu sama saja. Setelah menyaksikan Ni Yun Fei dan yang lainnya mengatasi kesengsaraan, dan hukum takdir yang mereka pahami, Bi Fan memiliki keyakinan penuh dan harapan untuk memahami lebih banyak hukum takdir. Masing-masing klonnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum takdir, sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang kuat lainnya, ini juga merupakan kekuatan kesaktian agung yang telah ditampilkan dalam ribuan inkarnasi. Bi Fan akan selamat dari bencana itu, dan semua orang menjadi energi dan memahaminya dengan cermat. Sembilan orang kuat berturut-turut mengatasi kesengsaraan, yang memberikan manfaat besar bagi sepuluh dewa emas bumi yang hadir. Saya yakin selama mereka mundur untuk jangka waktu tertentu, mereka akan membuat terobosan satu demi satu. Ketika Malapetaka datang, Bi Fan sangat tenang, seolah-olah yang mengalami Malapetaka itu adalah orang lain, bukan dia. Saat dia mengaktifkan teratai aneh dua warna untuk menelan energi kesengsaraan surgawi, dia berlatih seni tubuh emas anti-ibel 15-9 putaran untuk memperkuat tubuhnya. Sejak mengintegrasikan lebih banyak Hong Mengki, kekuatan fisiknya menjadi sangat kuat. Namun, kesengsaraan surgawi begitu kuat sehingga masih membantunya mengembangkan kekuatan fisiknya. Serangkaian bencana tidak membawa bahaya apapun bagi Bi Fan, melainkan memberinya banyak manfaat. Dia mengatasi kesengsaraan dalam sekali jalan tanpa hambatan apapun, bahkan kesengsaraan 10 ribu setan yang memakan hati. Ketika dia berhasil mengatasi kesengsaraan, akan ada 10 orang kuat setingkat Raja Abadi Takdir di Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan. Anda harus tahu bahwa hanya ada 8 ahli tingkat Destiny Immortal King di seluruh dunia peri, yang jumlahnya tidak sebanyak Destiny Immortal Kings di Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan. Kalau dipikir-pikir, rasanya sedikit menakutkan. Ketika orang-orang kuat ini keluar, mereka akan mengeluarkan energi yang menakutkan. Enam alam akan berubah, kata Yefei Yu. Ya, tampaknya dunia akan dikuasai oleh 6 sekte ilahi tertinggi mulai sekarang. Sebagai anggota 6 sekte ilahi tertinggi, kita seharusnya bahagia, Bing Wuxu menghela nafas. Koma, Bi Fan dengan cermat memahami hukum takdir, ini adalah kesempatan langka. Hukum takdir yang tidak dapat dipahami saat ini akan membutuhkan waktu 100 atau 1000 kali lebih banyak untuk dipahami di masa depan. Ia menyukai hukum takdir yang sangat dipahami huang di hukuman surga, selain itu ia sangat paham dengan hukuman surga, sehingga ia ingin memahami hukuman surga. Kerja kerasnya membuahkan hasil, dan 5 bulan berlalu sebelum dia mengakhiri latihannya. Akhirnya berhasil, kata Bi Fan terkejut. Ia tidak senang karena berhasil mengatasi tribulation, namun ia gembira karena menyadari hukuman dari surga. Tuan Bi Fan, selamat atas keberhasilan Anda menjadi ahli tingkat Raja Abadi Takdir. Sekelompok ahli tingkat abadi emas 10 bumi berteriak dengan keras. Ayah, selamat, bigang sangat senang. Saudara-saudara dan anggota keluarga, pertama-tama, terima kasih. Sekarang 6 sekte ilahi juwe memiliki Raja Abadi Takdirnya sendiri. Selama semua orang bekerja sama, saya yakin tidak akan sulit untuk mengukir dunia di 6 alam. Kata Bi Fan keras. 6 sekte ilahi tertinggi. 6 sekte ilahi tertinggi. Banyak orang kuat berteriak dan semangat mereka tinggi. Bi Fan melambaikan tangannya dan membungkam semua orang semuanya. Anda telah melihat begitu banyak orang mengalami kesengsaraan berturut-turut. Saya yakin Anda semua telah memperoleh beberapa wawasan. Saya tidak akan menunda semua orang dan pergi berlatih. Saya harap beberapa dari Anda bisa mengatasi kesengsaraan sesegera mungkin dan menjadi orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir. Orang-orang kuat itu tersebar, dan banyak dari mereka tidak bisa berjalan. 10 orang kuat terus-menerus bertahan dari kesengsaraan dan menjadi orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir. Guncangan bagi mereka terlalu kuat. Setelah orang-orang bubar, Bi Fan bertanya kepada Bi Gang Gang R, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Tentu saja, panennya tidak sedikit. Selama kamu berlatih dalam jangka waktu tertentu, kamu dapat mengatasi kesengsaraan tanpa masalah. Bi Gang terlihat sangat bersemangat. Gang R, jangan terburu-buru untuk mengatasi kesengsaraan. Pertama-tama praktikkan semua hukum hingga mencapai kesempurnaan. Semakin banyak terakumulasi, semakin baik, kata Bi Fan. Ia telah berhasil mengatasi kesengsaraan, dan dengan sendirinya ia dapat merasakannya, semakin banyak ia mengumpulkan, semakin besar pula manfaat yang didapatnya setelah mengatasi kesengsaraan tersebut. Meskipun Bi Fan baru saja mengatasi kesengsaraannya, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Kaisar Kuning tanpa bantuan Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan. Bagi orang kuat biasa, setelah mengatasi kesengsaraan dan menjadi Raja Takdir Abadi, mungkin dibutuhkan lebih dari 100 ribu tahun untuk mencapai tingkat budidaya Kaisar Kuning. Tapi Bi Fan tidak membutuhkannya, dia telah mengumpulkan kekuatan yang cukup sebelumnya, dan setelah berhasil mengatasi kesengsaraan, dia benar-benar meledak dan mampu menampilkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia ingin Bigang melakukan hal yang sama, berharap dia bisa menjadi orang kuat di level Raja Abadi Takdir. Hanya Raja Takdir Abadi yang dapat menjaga 6 sekte ilahi tertinggi tak terhentikan. Ayah, aku bisa melakukannya, Bigang yakin dengan kata-kata Bi Fan. Kamu juga harus ikut latihan. Bigang dan yang lainnya juga pergi. Bi Fan tidak terburu-buru berlatih. Dia secara pribadi mengirim Bai Ming dan Xuan Feng kembali ke dunia peri, dan kemudian mengirim Hei Yu dan Gui Feng kembali ke dunia iblis. Mereka semua memiliki kekuatannya sendiri, dan sekarang setelah budidaya mereka meningkat, mereka dapat kembali dan memperluas kekuatan mereka. Bi Fan percaya bahwa mereka akan segera menarik perhatian para veteran Kaisar Abadi yang kuat, dan kemudian mereka akan menemukan cara untuk memenangkan hati mereka. Dengan Bai Ming dan Hei Yu di dua alam Abadi dan iblis, jika mereka berurusan dengan dua alam di masa depan, mereka akan memiliki agen internal, dan mereka akan menjadi orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir sebagai agen internal. Saya percaya tidak ada yang akan memikirkan hal ini. Setelah melakukan ini, Bi Fan kembali ke Pulau Hautian dan terus berlatih dalam pengasingan untuk menstabilkan wilayahnya. Mereka baru saja menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Destiny Immortal King, dan mereka harus terbiasa dengan kekuatan baru untuk menggunakan efektivitas tempur terkuat mereka. Butuh 10 tahun penuh untuk menstabilkan alam, dan butuh lebih dari 5.000 tahun di Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan. Dengan budidaya mereka yang stabil, Bi Fan dan yang lainnya menjadi lebih kuat, dia memperkirakan bahkan dibandingkan dengan Kaisar Abadi, mereka tidak akan jauh berbeda. Namun jika kita sekedar berbicara tentang penanaman hukum takdir, Bi Fan masih tertinggal jauh, ia sadar diri. Setelah menstabilkan wilayahnya, Bi Fan siap bertemu dengan Dewa Perang dan Kekacauan. Dewa Perang dan Kekacauan banyak membantu Bi Fan, sekarang dia telah menjadi orang kuat di level Raja Abadi Takdir, dia secara alami tidak bisa menyembunyikannya dari mereka. Terlebih lagi, Bi Fan ingin mulai memikirkan bagaimana cara mendominasi enam alam. Tujuannya tidak sesederhana menjadi Raja Takdir Abadi, tetapi menjadi penguasa abadi enam alam dan makhluk tertinggi enam alam yang sebenarnya. Untuk melakukan ini, Anda harus menjadi pemimpin alam kekacauan terlebih dahulu. Chaos memintanya untuk mewarisi posisi Chaos, langkah ini tidak membutuhkan banyak usaha untuk berhasil. Tentu saja, dia harus menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menekan Raja Takdir Abadi seperti Dewa Perang, Bayangan Hantu, Ibel 15 Surgawi, Buda Gila, Dewa Hades, Long Nityan, Jian Wudi, Huang Tianya, dan Dewa Kematian. Itu tidak sederhana. Dewa Perang baik-baik saja. Bagaimanapun, dia adalah Tuan Bifan. Selama dia cukup kuat, dia tidak boleh mengatakan apapun. Tapi delapan Raja Takdir Abadi, termasuk Guying, Tianmo, Med Buddha, Hades, Long Nityan, Jian Wudi, Huang Tianya, dan Kematian, semuanya adalah pria yang berpengalaman dan kuat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan sembilan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi Takdir di alam kekacauan ini berada di atas rata-rata, justru karena itulah lima alam lainnya akan takut pada alam kekacauan dan mencoba segala cara untuk melemahkan alam kekacauan. Kekuatan Rilem, dan bahkan jangan ragu untuk bergabung. Jika Bifan ingin menekan mereka, dia tidak bisa mengandalkan angka, dia harus menaklukkan mereka dengan kekuatannya sendiri. Chaos adalah orang terkuat di enam alam, dan di antara sembilan Raja Takdir Abadi yang kuat di alam chaos, tidak ada yang merasa tidak puas. Bifan ingin menjadi chaos, tapi dia masih kekurangan kekuatan. Dia mengambil keputusan dan pergi ke kota Ares terlebih dahulu. Bifan, kamu akhirnya menjadi orang kuat di level Raja Abadi Takdir. Dewa perang bahkan lebih bersemangat daripada Bifan. Di alam kekacauan, dia berada di peringkat tiga teratas dalam kekuatan dan dapat bersaing dengan Kaisar Abadi. Dia selalu ingin melatih murid di level Destiny Immortal King, dan kemudian menaklukkan orang kuat lainnya di level Destiny Immortal King di Chaos Realm, dan kemudian memimpin orang-orang kuat dari Chaos Realm untuk mendominasi enam alam. Ngomong-ngomong, pemikirannya konsisten dengan pemikiran Bifan. Saya hanya ingin memberi tahu dia bahwa Bifan ingin mendominasi enam alam, jadi saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Guru, terima kasih atas kultivasi Anda yang cermat, saya berada di sini hari ini. Saya di sini hanya untuk mengucapkan terima kasih, kata Bifan sambil tersenyum. Oke, dalam silsilah kita, dua orang kuat setingkat Raja Abadi Takdir telah muncul. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menandingi kita di masa depan, kata Dewa Perang dengan penuh semangat. Bifan berkata, Tuan, saya harus pergi ke Senior Chaos untuk menyampaikan kabar baik kepadanya. Silakan, mari kita bahas bagaimana kita bisa memimpin Chaos World keluar dari kesulitannya saat ini. Tuan, situasi saat ini di alam kekacauan sangat sulit untuk keluar dari kesulitan. Alam kekacauan sendiri adalah yang terkuat, yang membuat lima alam lainnya sangat menakutkan. Jika kita terus menjadi kuat, lima alam lainnya pasti akan bersatu, untuk menghadapi alam kekacauan bersama-sama. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah alam kekacauan dapat menghentikan orang-orang kuat dari lima alam. Bifan berhenti dan melanjutkan, saya benar-benar ingin bertarung melawan lima alam lainnya, kecuali alam kekacauan kita cukup kuat untuk tidak takut jika lima alam lainnya bersatu. Aku juga tahu ini, tapi aku benar-benar tidak mau diganggu oleh lima alam lainnya. Dewa Perang merasa sedikit kesepian. Tidak peduli berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Destiny Immortal King yang ada di Chaos Realm, di mata lima orang kuat alam lainnya, Chaos Realm hanyalah penjara raksasa yang digunakan untuk memenjarakan para pemberontak. Alam kekacauan adalah alamnya sendiri, tetapi lima alam lainnya tidak benar-benar mengenali alam kekacauan. Mengubah keadaan di Chaos Realm memang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tuan, jika Anda percaya kepada saya, tunggu sebentar lagi. Saya akan menaklukkan enam alam. Mata Bifan tajam. Bifan, Aku tahu kamu baik padaku, tapi kamu tetap harus mengutamakan keselamatan dirimu sendiri dan jangan main-main. Tuan, jangan khawatir. Saya tidak akan mengolok-olok hidup saya sendiri. Saya sudah merencanakannya sejak lama. Jika waktunya tepat, saya akan melakukannya untuk Anda, kata Bifan sambil tersenyum. Dewa Perang memandang Bifan dan merasa sangat senang. Oke, oke, saya telah menerima murid yang baik. Ngomong-ngomong, apakah ada yang harus Anda lakukan saat melihat Chaos kali ini? Senior Chaos memintaku untuk mengambil alih Chaos Star dan menjadi penjaga alam Chaos. Namun, aku tidak cukup kuat, tapi aku harus memberitahu Chaos bahwa aku telah menjadi orang kuat di level Raja Abadi Takdir. Bifan tidak menyembunyikan apapun. Chaos akan mengumumkan masalah ini cepat atau lambat, jadi lebih baik beritahu Dewa Perang lebih awal agar dia tidak menyalahkannya. Apa? Dewa Perang berseru Chaos memintamu untuk mengambil alih Chaos Star. Bagaimana ini mungkin? Posisi Chaos telah lama didambakan oleh sembilan pembangkit tenaga listrik tingkat Destiny Immortal King di alam Chaos, tetapi tidak satu pun dari sembilan dari mereka yang dapat mengalahkan yang lain. Pada akhirnya, Chaos harus bertahan dan terus mencari seorang ahli waris. Ketika Chaos bertemu Bifan, dia belum menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King. Dia sudah menjadikan Bifan sebagai pewarisnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan, ketika Anda membawa saya menemui Senior Chaos, dia memberitahu saya tentang masalah ini. Awalnya saya tidak ingin setuju, tetapi saya tidak tahan melihat Chaos terus terjebak di alam Chaos, jadi saya setuju padanya. Saat aku menjadi lebih kuat, sudah cukup, terima saja semuanya dari Chaos Star. Kata Bifan. Dewa perang sedikit bingung, tersesat, dan cemburu pada awalnya, tetapi dia segera tertawa oke. Oke, seseorang lebih baik daripada orang yang lebih baik dari seseorang. Bifan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik suatu hari, Anda dapat mengendalikan dunia yang kacau, dan saya juga akan melakukannya. Ikuti dan manfaatkan hal itu. Dia adalah orang yang berpikiran terbuka dan murah hati, dan dia dengan cepat mengetahuinya dan berhenti merasa cemburu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Perang, Bifan tiba di Chaos Star. Bifan, kamu akhirnya sampai di sini. Ya, kamu sudah menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King. Chaos tampak sangat bahagia. Aku bisa menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King dengan begitu cepat, berkat bantuan Senior Chaos, kata Bifan sambil tersenyum. Chaos berkata jangan rendah hati. Faktanya, bahkan tanpa bimbingan saya, Anda dapat dengan cepat menjadi orang kuat di level Raja Abadi Takdir. Bifan, katakan dengan jujur, pada level berapa kekuatan tempur Anda saat ini. Senior Chaos, efektivitas tempurku saat ini seharusnya tidak lebih buruk dari Huangdi, atau bahkan lebih kuat. Bifan tidak menyembunyikan apapun. Oke, baru saja setelah menerobos, kamu sudah menjadi Destiny Immortal King tingkat atas. Tampaknya tidak akan lama lagi kamu bisa menggantikanku dan menjadi Chaos berikutnya. Selama efektivitas tempurmu bisa mencapai level tinggi Destiny Immortal King, ditambah Chaos Star sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan di enam alam. Kata Chaos bersemangat. Bifan bertanya dengan rasa ingin tahu Senior Chaos, orang yang kuat di level Destiny Immortal King, dibagi menjadi berapa level? Yang kuat di level Destiny Immortal King secara kasar dapat dibagi menjadi mereka yang baru di level Destiny Immortal King, mereka yang berada di level Destiny Immortal King menengah, dan mereka yang berada di level Destiny Immortal King tingkat lanjut. Seperti sembilan level Destiny Immortal King di Chaos World yang kuat semuanya adalah Destiny Immortal King di atas rata-rata. Di antara mereka, Jian Wu Wei adalah yang terkuat. Dia telah mencapai level Destiny Immortal King tingkat tinggi dan tingkat budidayanya tidak lebih rendah dari yaitu Kaisar Abadi. Anda memiliki kekuatan tempur menengah dan atas dan sudah dapat bersaing dengan sebagian besar Raja Abadi takdir. Orang kuat di tingkat Raja dapat bersaing dengan mereka. Tentu saja, sebagian besar orang kuat lainnya di tingkat Raja Abadi dengan takdir menengah telah berlatih selama lebih dari 1 juta tahun, jadi apakah itu pengalaman atau pemahaman tentang seni bela diri, kekuatan magis, dan hukum, mereka lebih dalam dari Anda. Jika Anda pergi ke sana, Anda masih akan sedikit menderita. Kekacauan datang perlahan dan menjelaskan secara rincin ada juga beberapa orang kuat di level Destiny Immortal King. Mereka memiliki artefak, dan efektivitas tempur mereka jauh lebih tinggi. Kamu juga tidak buruk. Selama kamu tidak memprovokasi Destiny Raja Abadi yang memiliki artefak, pada dasarnya tidak akan ada bahaya di atas sana. Faktanya, Bifan masih menyembunyikan sesuatu, karena dia tidak mengatakan apapun tentang inkarnasi dan klonnya. Dia juga tidak menyebutkan bahwa dia memiliki artefak super, menara penakluk Ibel 15 Hunyuan. Chaos mengetahui bahwa dirinya memiliki sebuah artefak, namun tidak pernah menanyakannya. Ia pasti mengira artefak yang ada di tubuhnya hanyalah artefak biasa. Anda tahu, di antara enam alam, bahkan artefak sangat langka. Lebih dari setengahnya adalah artefak ofensif, dan artefak pertahanan berjumlah lebih dari seperempat. Artefak istana dan artefak jiwa sangat langka. Bintang kekacauan adalah artefak abadi, dan hanya ada satu di enam alam. Adapun menara penakluk Ibel 15 Hunyuan, bahkan Bifan tidak tahu jenis artefak apa itu. Menara penakluk Ibel 15 Hunyuan dapat memperkuat serangan kesadaran ilahi, dan juga dapat memperkuat serangan energi abadi, yang dapat dianggap sebagai artefak ofensif. Tapi menara penakluk Ibel 15 Penakluk Ibel 15 Hunyuan juga bisa digunakan untuk pertahanan, baik itu serangan spiritual, serangan fisik, atau serangan hukum, semuanya akan sangat melemah. Oleh karena itu, menara penakluk Ibel 15 Penakluk Ibel 15 Hunyuan juga bisa dianggap sebagai artefak pertahanan. Dilihat dari fungsi menara penakluk Ibel 15 Hunyuan, pasti lebih berguna daripada artefak istana. Itu dapat digunakan untuk menumbuhkan kekuatan keabadian dan kesadaran spiritual, dan memiliki efek artefak seperti jiwa dan artefak tipe abadi. Menara penakluk Ibel 15 Penakluk Ibel 15 Hunyuan adalah artefak yang sangat kuat, maha kuasa, memiliki efek di semua aspek, dan lebih kuat dari artefak biasa. Memiliki menara penakluk Ibel 15 Hunyuan adalah keberuntungan terbesar Bifan. Dia memperkirakan menara penakluk Ibel 15 Hunyuan jauh lebih baik daripada bintang kekacauan, dan dia tidak akan mempublikasikannya. Senior, seberapa jauh tingkat kultifasimu telah tercapai? Bifan sangat penasaran. Tanpa menggunakan Chaos Star, efektivitas tempurku lebih baik daripada Kaisar Abadi dan Gianwudi. Chaos sangat percaya diri dengan bantuan kekuatan Chaos Star, aku bisa menaklukkan 6 alam Udi. Senior, karena kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak menghabisi ahli top di 5 alam lainnya saja? Tidak ada ahli di tingkat Raja Abadi Takdir di 5 alam lainnya, jadi alam kekacauan tidak perlu melakukannya, dipukuli secara pasif. Tidak mudah untuk menghabisi orang kuat di level Destiny Immortal King. Chaos menggelengkan kepalanya dan berkata bahkan jika kamu bisa melakukannya, kamu tidak boleh menghabisi Destiny Immortal King dari 5 alam lainnya. Mengapa? Dalam jutaan tahun terakhir, beberapa makhluk asing telah muncul di 6 alam. Makhluk asing ini tidak memiliki bentuk, tetapi dapat berubah menjadi bentuk apapun. Mereka tidak dapat berlatih, tetapi mereka dapat terus-menerus melahap para penggarap atau melahap teman-temannya. Terus berkembang. Saya pernah ditemui bahwa mereka sangat sulit untuk dibunuh, dan bahkan hukum kehancuran membuat mereka sulit untuk dihancurkan sepenuhnya. Beberapa makhluk asing yang lebih kuat harus menggunakan hukum takdir untuk menghabisi mereka. Tetapi hukum takdir, bertentangan dengan kesadaran ilahi konsumsi dayanya terlalu besar, bahkan orang kuat di level Destiny Immortal King tidak dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Kata Chaos Saya tidak tahu berapa banyak makhluk asing yang ada. Saya sangat takut bahkan orang kuat dari 6 alam tidak dapat menghadapi mereka bahkan jika mereka bersatu. Jumlah Raja Abadi Takdir di 6 alam sangat banyak, terbatas. Jika ada yang hilang, akan sulit untuk menambahkan Raja Takdir Abadi yang baru. Jadi sama sekali tidak mungkin, basmi mereka. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, langsung taklukkan mereka dan buat mereka mendengarkan Anda, Anda bisa melakukannya. Hanya di dengan cara ini orang-orang kuat dari 6 alam dapat benar-benar bersatu dan menghadapi makhluk asing bersama-sama. Chaos melihat ke dalam kehampaan, mengerutkan kening dalam-dalam saya akan menerobos jalur Hongmeng, berharap untuk memasuki alam semesta Kaisar Hongmeng, dan mengundang orang-orang kuat dari alam semesta Kaisar Hongmeng untuk menghadapi makhluk asing. Tentu saja, saya sangat berharap itu saya tidak berdasar, dan makhluk asing semuanya fiktif, dan yang saya temui hanyalah spesies bermutasi yang dibiarkan dari 6 alam. Senior, apakah benar ada makhluk asing? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Bifan tidak percaya. Makhluk asing hanyalah sebutan saya untuk makhluk semacam itu. Tidak ada orang kuat lain yang mengetahuinya, dan saya menemukannya di Hongmeng Star. Saat itu saya ingin pergi ke jalur Hongmeng untuk melihatnya, tetapi saya bertemu dengan lusinan orang di bintang Hongmeng. Ada makhluk asing, dan pecah perang. Dengan bantuan kekuatan bintang kekacauan, saya akhirnya melenyapkan mereka, tetapi saya sendiri terluka parah. Setelah saya kembali, saya beristirahat selama ratusan tahun sebelum saya pulih. Kekacauan menunjukkan ekspresi ketakutan. Tampaknya Kaisar cukup ditakuti oleh makhluk asing tersebut, dan ketika dia mengingat adegan aslinya, warnanya sedikit berubah. Makhluk asing itu sangat kuat, apakah seniornya nanti pergi ke Hongmeng Star? Bifan mau tidak mau bertanya. Jalur Hongmeng berada di area tengah bintang Hongmeng. Saya masuk dua kali kemudian, tetapi tidak ada makhluk asing yang ditemukan. Tapi saya punya firasat makhluk asing akan muncul lagi. Begitu muncul, mereka akan melahap segalanya dan menghancurkan semuanya. Keos menghela nafas saya akan menyerahkan alam keos untuk melindungi Anda, dan kemudian pergi ke beberapa planet luar untuk melihatnya. Saya harap firasat saya salah. Senior keos, kekuatanku masih sedikit lemah. Perlu waktu untuk menjadi penjaga alam keos, kata Bifan. Bifan, mulai sekarang, kamu akan berlatih seni suci kekacauan bersamaku, dan aku akan menyampaikan pengalamanku dalam latihan kepadamu. Aku harap kamu bisa tumbuh secepatnya. Kekacauan sepertinya tiba-tiba terjadi keputusannya, dengan tatapan tegas di matanya. Ya, saya akan berlatih keras. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Keos langsung membekaskan pengalaman kultifasinya ke dalam benak Bifan. Jika menemui sesuatu yang tidak dipahaminya selama proses kultifasi, Bifan bisa langsung bertanya pada keos. Keos telah lama mempraktikkan Holy Art of Keos, dan dia hampir mencapai kondisi sempurna dari Holy Art of Keos. Dengan tingkat kultifasinya, tidak ada masalah dalam memberikan bimbingan kepada Bifan. Seni suci kekacauan mencakup segalanya, dan pasti sangat memakan waktu untuk berlatih, tetapi setelah berhasil dipraktikan, efektivitas tempurnya pasti akan berlipat ganda. Untungnya, Bifan telah mencoba-coba semua aspek seni bela diri tingkat dewa, sehingga lebih mudah untuk menguasai seni suci keos. Selain itu, dia memiliki sembilan klon utama, semuanya memiliki metode budidaya seni suci keos. Jika kita semua berlatih bersama, setiap orang berlatih dalam satu aspek, saya yakin mereka akan segera mencapai kesuksesan. Bifan secara pribadi mempraktikkan rahasia keos Holy Art untuk meningkatkan kekuatan abadi, sementara klon lainnya mempraktikkan aspek mereka sendiri. Di bawah pengawasan perhatian keos dan Bifan, budidayanya berkembang pesat. Metode penghakiman suci keos dalam mengolah energi abadi juga memiliki sembilan tingkatan. Setelah Anda mencapai tingkat kesembilan, Anda akan dapat mengolah energi abadi dengan sangat cepat dan energi abadi yang Anda kembangkan akan sangat murni. Tiga level pertama relatif mudah bagi Bifan. Dengan tingkat kesembilan menara penakluk Ibel 15 Hunyuan, waktu semakin cepat. Tingkat kultivasinya meningkat begitu cepat, bahkan keos pun terkejut. Namun, keos tidak bertanya, dia hanya bersemangat. Setiap orang punya rahasia, dan keos tidak ingin mengetahui rahasia Bifan. Tepat setelah dia mengembangkan seni suci kekacauan ke tingkat ketiga, Bifan terkejut saat mengetahui bahwa energi abadinya telah menjadi jauh lebih halus. Kekuatan abadi yang sudah jenuh kini dapat terus meningkat. Meskipun, dengan penerapan hukum, efek dari kekuatan abadi menjadi minimal. Namun kekuatan abadi adalah fondasi dari segalanya, semakin kuat fondasinya, semakin kuat pula berbagai seni bela diri dan kekuatan magis yang dapat ditampilkan. Ngiyunfei dan yang lainnya telah membuat kemajuan yang baik dalam berlatih tinju, ilmu pedang, dan ilmu pedang keos holijue. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu, dan Bifan telah mengembangkan seni suci kekacauan ke tingkat 5. Ini karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami hukum takdir, jika tidak, seni suci kekacauan akan menjadi lebih tinggi. Di lantai 9 menara penakluk Ibel 15 Hunyuan, waktu dipercepat lebih dari 500 kali lipat, tak tertandingi oleh tempat lain, bahkan keos star. Dengan harta karun yang menantang surga, Bifan dan yang lainnya tidak akan bisa berlatih perlahan bahkan jika mereka menginginkannya. Jika dia tidak khawatir akan mengejutkan dunia, dia pasti sudah mengembangkan seni suci kekacauan ke tingkat yang lebih tinggi. Melihat kultivasi Bifan berjalan lancar, keos memutuskan untuk berjalan-jalan. Bifan, kamu kembali berlatih. Aku akan berjalan-jalan dan mencoba mencari makhluk asing, kata keos. Senior, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku menderita kerugian dari makhluk asing terakhir kali, dan itu tidak akan terjadi lagi di masa depan, keos terlihat sangat santai. Meski makhluk asing tersebut sangat kuat, namun keos sengaja melakukan penelitian, dan ia yakin dapat dengan mudah menghabisi makhluk asing tersebut. Senior, jika ada yang perlu saya lakukan, beritahu saja saya dan saya akan segera ke sana, kata Bifan. Baiklah, aku bukan orang yang suka bertele-tele, keos berkata sambil tersenyum kamu berlatih dengan serius, dan ketika aku kembali, aku akan siap mengumumkan suksesimu ke keos. Jadi, sebelum itu, sebaiknya kamu tingkatkan efektivitas tempurmu hingga ke tingkat raja peri takdir tinggi. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Dengan seni suci kekacauan, aku yakin tidak akan sulit untuk melampaui beberapa ahli veteran tingkat raja abadi takdir, Bifan yakin. Kekacauan hilang, dan bintang kekacauan dibawa pergi olehnya. Makhluk asing itu terlalu ganas, tanpa keos star, keos pun tidak akan berani mencari jumlah total makhluk asing. Saat Bifan dan yang lainnya berada dalam pengasingan, dunia peri mulai bergejolak lagi. Orang-orang kuat di dunia abadi, dibawah panggilan Kaisar Abadi, siap untuk menyatakan perang terhadap dunia kekacauan lagi. Mereka memanggil orang-orang kuat, dan mata-mata yang diatur oleh Bifan secara alami mengetahuinya. Terlebih lagi, ada Bai Ming dan Guifeng di dunia abadi, dan keduanya ada dalam daftar undangan Kaisar Abadi. Namun, Bai Ming dan Guifeng sama-sama menolak ikut serta dalam perang karena ingin menstabilkan wilayah mereka. Namun, hal ini tidak membuat Kaisar Abadi menyerah pada ide menghadapi alam kekacauan, terutama ingin menghabisi Bifan. Kaisar Abadi secara pribadi maju dan menghubungi alam Buddha, dan alam Buddha secara alami setuju, mereka tidak mau mengambil keuntungan terakhir kali karena mereka tidak mengambil keuntungan. Meskipun dunia buddhis mengajarkan sikap acuh-ta'acuh terhadap dunia, ambisi mereka sangat besar dan mereka juga ingin mendominasi enam alam. Kaisar Abadi percaya bahwa kali ini memanggil orang-orang kuat dari dunia Buddha saja tidak cukup, karena mereka gagal terakhir kali. Dunia Abadi menderita kerugian besar terakhir kali, terutama silsilah Kaisar Abadi dan silsilah Kaisar S, yang menderita kerugian terbesar. Kaisar Abadi memutuskan untuk menghancurkan orang-orang kuat di alam kekacauan, jadi dia berlari berkeliling berharap orang-orang yang lebih kuat di tingkat Raja Takdir Abadi akan mengambil tindakan. Ada kebencian yang mendalam antara dunia peri dan dunia iblis, jadi kecil kemungkinannya mereka akan bergabung dengan dunia iblis. Karena ini tidak berhasil, Kaisar Abadi menjadi marah dan bahkan menghubungi dunia ibel 15 dan dunia roh, namun, dunia ibel 15 dan dunia roh lebih takut pada dunia abadi, dan mereka juga takut pada dunia kekacauan. Mereka belum mengambil keputusan. Koma, Bifan mendapat kabar tersebut, namun tidak memperhatikan dan terus berlatih dalam pengasingan. Dia percaya bahwa orang kuat lainnya di tingkat Raja Abadi Takdir di alam kekacauan sudah mengetahuinya, mereka semua telah menjadi Raja Abadi Takdir selama bertahun-tahun, dan mereka pasti telah mengirim mata-mata untuk mengintai di lima alam lainnya. Sama seperti terakhir kali, segera setelah dunia abadi berkumpul, dunia kekacauan mendapat beritanya. Jika tidak, orang-orang kuat dari alam abadi mungkin secara diam-diam menyerang alam kekacauan, yang pasti akan menyebabkan lebih banyak korban di alam kekacauan. Bifan tahu betul bahwa begitu orang-orang kuat dari dunia abadi berkumpul, dewa perang akan memberitahunya. Dia secara tidak resmi telah ditunjuk sebagai keos berikutnya, dan dia harus melindungi alam keos, jika tidak, dia akan lalai dalam tugasnya. Sekarang Bifan memiliki lima orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir di sekelilingnya, ditambah dia sendiri memiliki enam orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir, yang cukup untuk mengatasi masalah apapun. Tidak lama setelah dia kembali ke Pulau Hautian, hal baik lainnya terjadi pada enam sekte ilahi tertinggi Yefei Yu akan selamat dari bencana, dan dia sudah bersiap. Faktanya, setelah menyaksikan Bifan dan yang lainnya mengatasi kesengsaraan terakhir kali, Bing Wuxu, Ziyu Buddha, Bing Feng Shuan, dan Yefei Yu semuanya memiliki beberapa wawasan, setelah berlatih dalam pengasingan untuk waktu yang lama, mereka semua membuat kemajuan besar. Yefei Yu memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan bakat tertinggi. Dia adalah orang pertama yang bersiap menghadapi kesengsaraan, seperti yang diharapkan Bifan. Dari 5-10 ahli tingkat keabadian emas yang telah ditaklukkan Bifan, yang paling dia optimis adalah Yefei Yu dan Buddha Giyok Ungu. Namun, Buddha Giyok Ungu telah mempraktikan metode dunia abadi dan agama Buddha, lebih sulit untuk bertahan dalam kesengsaraan, dan persiapan yang lebih memadai harus dilakukan. Kesengsaraan Yefei Yu adalah peristiwa besar. Bifan pergi menemuinya secara langsung. Pada saat yang sama, semua orang kuat dari enam sekte ilahi Jue yang berada di tingkat keabadian emas dari sepuluh dunia hadir. Orang kuat di tingkat Dewa Emas Bumi ke-10 mungkin tidak terlihat sekali dalam ratusan ribu tahun. Orang kuat di tingkat Dewa Emas Bumi ke-10 dari enam Jue Divine Sekte sangat beruntung bisa terus-menerus saksikan orang-orang kuat di tingkat keabadian emas bumi ke-10. Tidak lama setelah masa kesengsaraan, saya memiliki kesempatan untuk menyaksikan keabadian emas dari sepuluh dunia melewati masa kesengsaraan. Yefei Yu, tampaknya pencapaian utamanya lebih tinggi dari pencapaian ku, kata Deng Sian Lin dengan rasa iri. Bing Wuxu berkata kultivasi Yefei Yu sangat cepat. Diperlukan setidaknya puluhan ribu tahun bagi saya untuk siap. Kalian semua sangat baik, saya gagal mengatasi kesengsaraan sebelumnya, jadi saya khawatir saya akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi raja takdir abadi, Deng Sian Lin menghela nafas. Yefei Yu mulai mengatasi kesengsaraan, dan kesengsaraan surgawi dipicu. Itu juga kesengsaraan guntur Dewa Emas Ungu, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan kesengsaraan guntur Dewa Emas Ungu yang telah diatasi Ni Yunfei dan yang lainnya, dan jauh lebih lemah. Tampaknya tidak semua orang yang selamat dari kesengsaraan memiliki kekuatan yang sama dengan Master Sekte Lama dan yang lainnya, Bing Wuxu tersenyum. Jika semua orang seperti Bifan dan yang lainnya dalam mengatasi kesengsaraan, saya khawatir tidak banyak orang kuat yang berhasil mengatasi kesengsaraan. Yefei Yu memiliki satu set lengkap senjata abadi berkualitas tinggi, dan tingkat budidayanya sudah mencukupi, ditambah dengan pemahamannya tentang hukum takdir, kekuatannya lebih unggul dan mudah untuk mengatasi kesengsaraan. Sepertinya Yefei Yu tidak memiliki masalah untuk selamat dari kesengsaraan, pemimpin Sekte Lama, kan? Bing Wuxu bertanya. Tentu saja, dengan kekuatan Yefei Yu, kecil kemungkinannya dia akan gagal dalam mengatasi kesengsaraan, Bifan mengangguk. Setelah bencana berlalu, Yefei Yu secara bertahap menjadi sedikit malu, tapi dia masih bisa bertahan. Kesengsaraan surgawi yang dia atasi adalah kesengsaraan besar ke sembilan, dan dia segera mulai mengatasi kesengsaraan 10 ribu setan yang memakan hati. Kesengsaraan yang memakan hati dari 10 ribu setan adalah yang paling berbahaya. Saya harap dia bisa berhasil. Bifan menantikannya. Ekspresi Yefei Yu sangat menyakitkan, dan dia jelas sedang bertarung sengit dengan ibel 15 batiniahnya. Setan batin ada di mana-mana, menyerang orang dari hati, dan mereka tidak mungkin dilawan. Karena roh jahat mengincar jiwa, mereka sangat menyakitkan. Ketika Yefei Yu menderita kesakitan, dia masih mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk mengusir roh jahat. Proses ini berlangsung sehari semalam penuh, Yefei Yu melakukannya, berhasil mengatasi kesengsaraan, dan menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King. Semua orang mengambil kesempatan ini untuk mengalaminya. Hukum takdir sekarang yang terkuat, kata Bifan Lantang. Bahkan Bifan dan klonnya dengan hati-hati memahami hukum takdir, berharap mendapatkan wawasan dan memahami hukum takdir yang baru. Kedatangan hukum takdir akan berlangsung sekitar satu bulan hingga setengah tahun, hingga orang yang berhasil mengatasi kesengsaraan memahami hukum takdir. Pada awalnya, Ni Yunfei adalah orang pertama yang mengatasi kesengsaraan, dan dia membutuhkan waktu tiga bulan untuk memahami hukum takdir. Orang kuat lainnya hanya bisa berada di pinggiran, dan kemungkinan memahami hukum takdir sangat kecil, tapi mereka akan mendapatkan sesuatu. Bakat Yefei Yu sangat bagus, hanya butuh empat bulan baginya untuk memahami hukum takdir dan menjadi raja takdir abadi yang sebenarnya. Ketika Yefei Yu keluar, Bifan menghampiri dan memberi selamat kepadanya Yefei Yu. Bagus sekali. Tuan Sekte Tua, saya masih harus berterima kasih. Jika Anda tidak mengatasi kesengsaraan dan membuat saya menyadari sesuatu, saya tidak akan berhasil mengatasi kesengsaraan begitu cepat, kata Yefei Yu penuh terima kasih. Yefei Yu, kali ini kita mungkin harus menghadapi orang-orang kuat di dunia abadi lagi, termasuk Tuanmu. Saya harap kamu bisa menghadapinya dengan tenang, kata Bifan. Tuan Sekte Tua, jangan khawatir, saya sekarang adalah anggota dari enam Sekte Ilahi Tertinggi, dan saya pasti akan mengutamakan kepentingan enam Sekte Ilahi Tertinggi. Namun, saya harap saya tidak diizinkan untuk berurusan dengan Tuanku. Ini hanya hal kecil di pihakku, berharap. Yefei Yu berkata dengan tulus. Tentu saja, kami akan berurusan dengan Kaisar Abadi. Anda hanya perlu mengambil tindakan terhadap orang kuat lainnya. Perang belum dimulai. Anda harus menstabilkan wilayah Anda sesegera mungkin. Saya harap Anda bisa melawan orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengaturnya, biarkan Anda berurusan dengan orang-orang kuat dari alam lain, daripada membuktikan konflik dengan orang-orang kuat dari dunia peri. Alam kekacauan dapat menghadapi serangan gabungan dari lima alam lainnya kapan saja, dan yang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir adalah kuncinya. Hanya ada begitu banyak orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir di alam kekacauan, dan mereka tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan gabungan dua alam lainnya. Sekarang ada orang kuat lain di level Destiny Immortal King di dunia kekacauan, itu bisa dikatakan sangat penting. Tidak masalah, terima kasih tuan-tua. Perjalanan Yefei Yu melewati masa kesengsaraan sangat bermanfaat bagi orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi. Terlalu mudah bagi Bifan dan yang lainnya untuk mengatasi kesengsaraan dan tidak bisa dijadikan referensi, tapi Yefei Yu berbeda. Ketika dia mengatasi kesengsaraan, dia melakukannya dengan mengejanya, dan mereka yang di bawah menerima manfaat yang lebih besar. Terutama Bing Feng Shuan sepertinya telah memasuki kondisi pencerahan. Jika berada di luar, akan sangat sulit bagi salah satu dari lima ahli tingkat keabadian emas seperti Buddha Giyok Ungu untuk menjadi ahli tingkat Raja Abadi Takdir. Namun setelah bergabung dengan enam sekte ilahi tertinggi, mereka memiliki pengalaman menyaksikan orang kuat di tingkat keabadian emas dari sepuluh dunia mengatasi kesengsaraan, yang sangat meningkatkan kemungkinan menjadi Raja Takdir Abadi. Pada saat yang sama, mereka dapat mengatasi kesengsaraan di Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan, dan juga dapat sangat melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi, sehingga mereka dapat dengan mudah mengatasi kesengsaraan tersebut. Bifan bahkan sedang mempertimbangkan apakah akan membantu Deng Xianlin agar ia berhasil mengatasi bencana tersebut. Deng Xianlin gagal selamat dari malapetaka sebelumnya, namun tidak mudah untuk tetap hidup. Namun tubuh dan jiwanya rusak sampai batas tertentu, dan hampir mustahil untuk selamat dari bencana itu lagi. Kecuali kita bisa membantunya dan memperbaiki jiwa dan raganya, dia bisa selamat dari bencana itu lagi. Untuk mencapai hal ini, dia hanya dapat mengintegrasikan jejak Hong Meng Ki. Ki Hong Meng tidak hanya memberikan manfaat besar bagi kekuatan fisik, tetapi juga dapat menghangatkan dan menyehatkan jiwa. Hanya saja banyak orang kuat di level Destiny Immortal King yang belum mengintegrasikan Ki Hong Meng. Lebih sulit bagi Dewa Emas Tanah ke-10 untuk mengintegrasikan Ki Hong Meng. Bi Fan juga dapat membantunya dalam hal ini. Hanya saja Ki Hong Meng terbatas, jadi dia sangat enggan untuk mengurangi penggunaannya. Jika Anda tidak tahu, dia berencana untuk meninggalkan Hong Meng Ki di vas pemurni Giyok kepada keturunan keluarga Bi untuk digunakan, dan bahkan dia sendiri belum mengintegrasikan lebih banyak Hong Meng Ki. Untuk saat ini, Bi Fan belum mengambil keputusan, Hong Meng Ki terlalu berharga dan dia sangat enggan menggunakannya pada Deng Xianlin. Di antara 5-10 ahli tingkat keabadian emas, Deng Xianlin dan Bing Wuxu seharusnya memiliki bakat terburuk, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Xiu Buddha, Ye Fei Yu, dan Bing Feng Shuan. Bahkan jika dia diberi Hong Meng Ki, dia akan tetap berada di level Raja Takdir Abadi. Melihat wajah Deng Xianlin yang kesepian, Bi Fan tidak tahan dan ingin membantunya. Mari kita tunggu dulu. Jika tidak berhasil, kita hanya bisa membantunya mengintegrasikan Hong Meng Ki dan memperbaiki jiwa dan raganya, pikir Bi Fan dalam hati. Bi Fan terus berlatih dalam pengasingan dan berlatih seni suci kekacauan dengan seluruh kekuatannya. Setelah mempraktikkan seni suci kekacauan, energi abadinya menjadi jauh lebih halus, dengan menggunakan jumlah energi abadi yang sama, kekuatan yang diberikan lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya. Bi Fan memperkirakan jika dia bisa mempraktikkan seni suci kekacauan hingga tingkat ke-9, kekuatannya mungkin bisa berlipat ganda, atau bahkan lebih. Pada tingkat kultifasinya, sangat sulit untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Hukum, kesaktian, seni bela diri, kekuatan fisik, dan kekuatan spiritual pada dasarnya telah mencapai puncaknya, ada ruang untuk perbaikan dalam hukum takdir, tetapi terlalu sulit untuk ditingkatkan. Umumnya orang kuat akan memilih mencari artefak untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi artefak di enam alam sangatlah langka. Setiap kali artefak keluar, ahli top dari enam alam akan berpartisipasi dalam pertarungan. Sangat sulit untuk berhasil. Bi Fan memiliki kesempatan seperti itu. Dia dapat meningkatkan efektivitas tempurnya dengan mengolah energi abadinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh raja takdir abadi lainnya. Tentu saja, dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Sebelumnya, dia tidak ingin terlalu menonjol, jadi dia tidak berkonsentrasi untuk berlatih seni suci kekacauan. Sekarang situasinya berbeda. Bersama dengan klonnya, dia mulai berlatih seni suci kekacauan dengan seluruh kekuatannya dan memurnikan kekuatan abadi. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi Bi Fan dan yang lainnya telah mengembangkan seni suci kekacauan hingga pencapaian tingkat delapan. Daya tarik dalam tubuh mereka menjadi lebih murni, dan mereka dapat menyerap lebih banyak energi abadi. Ketika dia menggunakan teratai aneh dua warna untuk membuat kekuatan abadi di tubuhnya mencapai kejenuhan lagi, dia harus meninggalkan pengasingan. Dewa perang menghubunginya, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Orang-orang kuat di dunia abadi belum berkumpul, jadi Bi Fan agak tidak jelas tentang peristiwa besar apa yang telah terjadi. Setelah meninggalkan pengasingan, Bi Fan langsung menuju kota Ares. Tuan, apa yang terjadi? Senior Chaos terluka parah. Dia memanggil semua orang kuat di tingkat Destiny Immortal King dan mengatakan bahwa dia ingin mengumumkan acara besar. Dewa perang tampak sedikit jelek Bi Fan, masalah ini mungkin ada hubungannya untukmu. Jika kekacauan membuatmu menjadi yang berikutnya. Jika kekacauan merajalela, aku khawatir banyak orang akan merasa tidak puas, jadi kamu harus menenangkan situasi. Tuan, terima kasih telah mengingatkan saya. Saya siap. Mata Bi Fan tegas dan dia tidak bermaksud untuk mundur. Namun, Bi Fan punya firasat buruk, mungkinkah makhluk asing itu benar-benar ada? Saya mendengar Chaos berkata sebelumnya bahwa Bi Fan tidak terlalu tertarik padanya, tapi dia bisa melukai Chaos dengan serius. Tidak ada seorang pun di antara enam alam. Dia lebih suka mengetahui bahwa Kaisar Abadilah yang bersatu dengan beberapa orang kuat di tingkat Raja Abadi takdir untuk melukai kekacauan, dan dia tidak ingin makhluk asing dipastikan benar-benar ada. Melihat Chaos telah memanggil semua Raja Takdir Abadi dari alam Chaos, kemungkinan besar dia akan menemukan makhluk asing. Bi Fan bekerja sama dengan Dewa Perang dan segera tiba di Chaos Star. Ketika mereka tiba, Gu Ying, Ibel 15 Surgawi, Buddha Gila, dan Dewa Hades telah tiba, Long Nityan, Jian Wudi, Huang Tianya, dan Dewa Kematian juga tiba satu demi satu. Long Nityan dan yang lainnya melihat bahwa Bi Fan telah menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King, dan mereka semua datang untuk memberi selamat padanya. Mereka telah melindungi Bi Fan, berharap dia bisa menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King dan menambah kekuatan di dunia kekacauan. Bi Fan, selamat atas kemajuanmu ke level Destiny Immortal King, kata Ghost Sado. Bi Fan, bagus sekali karena telah menjadi Raja Takdir Abadi dengan begitu cepat, kata Buddha Gila sambil tersenyum. Koma, Bi Fan mengembalikan hadiah itu satu persatu dan mampu menanganinya dengan baik. Kini statusnya setara dengan Kuang Buddha dan lainnya, tidak ada tekanan sama sekali saat bergaul dengan mereka. Kekacauan terluka parah, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Long Ni Tian menghela nafas dia adalah orang nomor satu di enam alam. Tidak ada yang bisa menyakitinya kecuali orang kuat seperti Raja Abadi Takdir mengambil tindakan bersama. Jian Wudi berkata dengan dingin jika Kaisar Abadi mengumpulkan kekuatan orang kuat, kita harus mendapatkannya kembali. Ya, Kaisar Abadi memiliki niat buruk dan selalu ingin menyerang alam kekacauan. Kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan keinginannya. Mata Huang Tianya seperti belati. Meskipun Bifan tahu sesuatu tentang situasinya, dia tidak mengatakan apapun. Kalian semua di sini, datanglah ke gua ku. Suara kacau itu jelas sedikit terengah-engah. Sepuluh orang kuat setingkat Destiny Immortal King muncul di gua yang kacau dalam sekejap. Kekacauan sedang terjadi di sana, luka luarnya telah sembuh, tetapi jiwanya sangat tertekan, dan jiwanya mungkin telah rusak parah. Senior Chaos, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu menghadapi serangan diam-diam dari Kaisar Abadi dan yang lainnya? God of War bertanya. Di antara orang-orang kuat yang hadir, Chaos adalah yang tertua. Ketika ia menjadi Raja Takdir Abadi, banyak orang yang belum dilahirkan. Saya memanggil Anda ke sini kali ini karena ada beberapa hal yang harus saya jelaskan kepada Anda dengan jelas. Chaos memilah pikirannya pertama-tama, saya harus memberi tahu Anda tentang makhluk asing. Apa sebenarnya makhluk asing itu? Huang Tianya sangat terkejut. Tian Mo dan yang lainnya juga penuh rasa ingin tahu. Makhluk asing diberi nama oleh saya. Mereka tidak pernah muncul di enam alam. Mereka tidak memiliki tubuh, tetapi mereka dapat menelan segalanya. Mereka akan menelan segala sesuatu kemanapun mereka lewat. Chaos berkata dan, Makhluk asing ini sangat kuat, dan yang terburuk memiliki kekuatan bertarung dari Dewa Emas Bumi ke-10. Mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada para pembudidaya, terutama tidak mudah untuk dibasmi sepenuhnya, dan bahkan hukum kehancuran pun sulit untuk dicapai. Dia berhenti, beristirahat, dan melanjutkan saya pertama kali bertemu mereka di Hong Meng Star. Butuh banyak kekuatan spiritual dan penggunaan hukum takdir untuk menghancurkan beberapa makhluk asing. Kali ini saya keluar, saya hanya ingin untuk mencari jejak makhluk asing, dan di bintang Tianyuan tidak jauh dari bintang kekacauan, saya benar-benar menemukan makhluk asing, jumlahnya banyak sekali, saya hampir tidak bisa kembali. Sebelum Chaos selesai berbicara, Long Nityan dan yang lainnya terkejut. Mereka mengetahui dengan baik kekuatan Chaos, bahkan Chaos hampir kehilangan nyawanya, hal ini menunjukkan betapa kuatnya makhluk asing tersebut. Senior Chaos, bagaimana kita bisa menghadapi makhluk asing yang begitu kuat? Tanya Ibel 15 itu. Wajah Chaos jelek bahkan jika orang kuat dari 6 alam bersatu, mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya menghancurkan makhluk asing. Kuncinya adalah menghadapi makhluk asing, Anda harus memiliki level Destiny Immortal King, level dari 10 bumi emas abadi yang kuat tidak ada gunanya, dan ditelan oleh makhluk asing hanya akan meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang 6 alam berada dalam kekacauan dan perang terus berlanjut, tidak mudah untuk bersatu. Makhluk asing sangat menakutkan, mengapa kita harus duduk santai dan menunggu untuk dibunuh. Long Ni Tian sangat tidak mau. Mari kita tidak membicarakan makhluk asing untuk saat ini. Aku hanya ingin memberitahumu. Adapun bagaimana kamu ingin menghadapinya di masa depan, kita bisa mendiskusikannya perlahan. Aku akan memanggilmu ke sini kali ini. Ada satu lagi hal yang harus kukatakan padamu. Chaos berkata setelah aku pulih dari luka-lukaku, aku akan menerobos jalur Hongmeng, berharap membiarkan orang-orang kuat dari alam semesta Kaisar Hongmeng turun untuk menangani makhluk asing. Kursi Chaos menjadi kosong, dan saya memutuskan untuk membiarkan Bifan mengambil alih. Mari kita lihat pendapat Anda. Chaos baru saja selesai berbicara. Hanya dewa perang yang tahu apa yang dia katakan, dan semua orang tampak terkejut. Senior Chaos, Bifan baru saja menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King. Bagaimana dia bisa membawa kita menuju kejayaan? Huang Tianya berkata bahkan jika kita ingin merekomendasikan siapapun, hanya Jian Wu Wei tertua yang memenuhi syarat untuk menjadi kekacauan berikutnya. Ya, kami menentang Bifan menjadi kekacauan, Ibel 15 itu berkata dengan dingin. Saya khawatir tidak seorang pun di antara orang-orang kuat yang hadir tidak ingin menjadi Chaos, mereka semua tahu bahwa menjadi Chaos membutuhkan setidaknya satu artefak. Hanya Bifan yang belum pernah melihat kekuatan Chaos Star di antara orang-orang kuat yang hadir. Jika Anda mengatakan bahwa Chaos Star adalah artefak paling kuat di enam alam, saya khawatir tidak ada yang akan membantahnya. Chaos sudah lama mengharapkan situasi ini saya tahu Anda tidak yakin, dan saya tidak akan membiarkan Bifan menggantikan Chaos dengan segera. Bukankah Kaisar Abadi ingin memprovokasi perang lagi, jadi dia akan membiarkan Bifan menerima ujiannya. Jika dia bisa membawa jika Anda mengalahkan orang kuat dari dunia abadi, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi kekacauan berikutnya, dan Anda tidak boleh keberatan. Selain itu, Anda tidak bisa patuh dan tidak setia, dan Anda tidak akan bisa untuk bekerja sama dengan Bifan. Senior Chaos, jika Bifan menunjukkan kekuatan yang cukup, secara alami kita akan diyakinkan, kata Buddha Gila. Ya, selama dia menaklukkan kita dengan kekuatannya, dia akan menggantikan kita sebagai Chaos, kata Long Nityan. Koma, Jian Woody tetap diam, tanpa ekspresi di wajahnya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jian Woody, apa pendapatmu? Chaos tahu betul bahwa jika Bifan tidak muncul, Chaos berikutnya mungkin akan digantikan oleh Jian Woody. Chaos berubah pikiran, bahkan jika Jian Woody tidak mengatakannya, hatinya pasti tidak bahagia. Saya sangat sederhana, selama Bifan bisa dikalahkan, saya pasti setuju bahkan menuruti perintahnya, kata Jian Woody dingin. Chaos memandang Bifan tetapi tidak berkata apa-apa. Bifan berdiri dan berkata dengan lantang kalian semua adalah seniorku, tapi aku akan melakukan tugasku dan aku akan menunjukkan kekuatan yang cukup untuk meyakinkanmu. Oke, Bifan, kamu harus berperilaku baik. Kuharap kamu bisa mengambil alih posisi Chaos secepatnya. Kalau begitu aku harus pergi. Setelah aku pergi, kamu harus menemukan cara untuk bersatu dengan Raja Abadi Takdir dari alam abadi, lima alam lainnya. Untuk menghadapi makhluk asing, makhluk asing terlalu menakutkan, mereka adalah musuh dari enam alam, jadi perang di antara kalian sebaiknya tidak membahayakan nyawa Raja Abadi Takdir manapun. Chaos tampak sedikit bersemangat dan wajahnya sedikit memerah. Dewa perang menepuk bahu Bifan kali ini terserah kamu. Jika aku membantumu, mereka tidak akan diyakinkan. Tuan, optimis saja, saya akan membuat kalian semua terkesan. Bifan penuh percaya diri. Bifan, sepertinya ada banyak hal yang kamu ketahui, tapi kami tidak mengetahuinya. Dewa Hades berkata dengan dingin. Dewa perang berteriak Dewa Hades, ada apa, apa yang ingin kamu lakukan? Dewa perang, tolong berhenti mengurusi urusan orang lain. Sekarang kamu sedang dilampaui oleh muridmu dan kamu bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Kamu benar-benar pengecut. Dewa Hades, ayo kita bertarung segera. Mari kita lihat siapa yang pengecut. Muridku lebih baik dari tuannya. Sudah terlambat bagiku untuk bahagia. Mengapa aku harus menekannya? Kata Dewa perang dengan marah. Senior Hades, jika kamu tidak percaya dengan kekuatanku, kita bisa segera melakukan tes. Bifan tersenyum dan berkata, Hades mencibir itulah yang saya maksud. Chaos tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi Bifan untuk mengambil alih posisi Chaos. Bifan harus menunjukkan kekuatannya yang kuat. Jika tidak, alam kekacauan akan berada dalam kekacauan dan mustahil untuk melawan musuh asing, apalagi Raja Abadi Takdir dari lima alam lainnya harus menghadapi makhluk asing. Chaos memiliki perasaan yang mendalam terhadap Chaos World, tetapi dia tidak ingin melihat Chaos World berubah menjadi reruntuhan dan menyaksikan makhluk asing merajalela di Chaos Star. Semua orang terbang satu demi satu, menyisakan ruang untuk Hades dan Bifan di ruang terbuka di luar. Bifan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, kamu harus berhati-hati. Dewa dunia bawah mengingatkan. Senior Hades, silakan pergi dulu. Bifan sangat tenang. Melihat Bifan begitu tenang, Hades merasa sedikit bersalah. Dia tahu betul bahwa bakat Bifan sangat mencengangkan. Begitu dia menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King, dia mungkin menjadi ahli level Destiny Immortal King tingkat menengah. Jika itu masalahnya, Hades tidak akan bisa mengambil keuntungan apapun, jika dia kalah atau tidak bisa mengalahkan Bifan untuk waktu yang lama, wajahnya akan hancur. Memikirkan hal ini, Hades tidak bisa tidak menyesal bahwa dia seharusnya tidak menjadi orang pertama yang menantang Bifan. Namun, dia tidak punya jalan keluar, karena dia siap bertarung, dia harus mengalahkan Bifan dengan indah agar tidak kehilangan muka. Mata Pluto menyipit, dan dia segera menggunakan keterampilan bela diri tingkat dewa puncak Pluto Kroslas. Potongan silang Hades adalah aksi terkenal dari silsila Hades, sangat kuat dan terkenal karena kecepatannya yang sangat cepat dan mematikan. Setelah Hades Kroslas dilepaskan, musuh mungkin akan mati sebelum mereka dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dia tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya, jadi dia langsung meninju. Bentuk pertama dari tinju suci seratus perang, tinju ilahi yang kuat. Ledakan, cahaya keemasan di kepalan tangan menyala, dan pelindung tubuh berlian sudah ditampilkan. Sebuah pukulan menghantam serangan Pluto, langsung menghancurkan Kroslas milik Pluto, dan menjatuhkan senjata Pluto. Bifan tidak melakukan kesalahan sama sekali, dan kekuatan yang dia tunjukkan sangat mengejutkan. Dewa Perang, sepertinya ini adalah catatan rahasia Dewa Perangmu, tapi ini lebih kuat dari catatan rahasia Dewa Perang, kata Buddha Gila. Gian Wudi berkata Bifan menggunakannya, dan itu jelas bukan catatan rahasia Dewa Perang. Seharusnya itu adalah seni bela diri yang lain, dan itu lebih kuat daripada catatan rahasia Dewa Perang. Ini memang bukan catatan rahasia Dewa Perang, dan aku tidak tahu jenis seni bela diri apa itu. Dewa Perang tampak lebih terkejut. Bifan mengambil keuntungan dari mundurnya dunia bawah dan mengeluarkan ekstrim flame ice. Begitu api es yang ekstrim keluar, aura jahat yang dingin secara otomatis dilepaskan, dan bahkan Gian Wudi dan yang lainnya pun terpengaruh. Senjata ini sangat kuat, pasti setingkat sub-artefak, seru Gian Wudi. Long Nityan berkata Bifan ini tampaknya jauh lebih kuat dari yang kita tahu. Koma, belum lagi mereka, bahkan Dewa Perang pun terkejut. Di masa lalu, Bifan jarang memperlihatkan kekuatannya sendiri, tetapi sekarang dia tidak memiliki keraguan, dan ketika dia melepaskan semuanya, tentu saja itu sangat mengejutkan. Dengan ekstrim flame ice di tangan, Bifan memiliki lebih banyak pilihan. Dia melakukan delapan teknik darah Ibel 15 dengan tangan kanannya dan catatan rahasia Dewa Perang dengan tangan kirinya. Melakukan dua hal sekaligus, menyerang Hades dengan seluruh kekuatannya. Praktisi biasa tidak dapat melakukan dua hal sekaligus, tetapi Bifan memiliki sembilan klon, jadi tidak ada masalah dalam melakukan dua hal sekaligus. Setelah dia melakukan delapan teknik jahat darah, aura jahat dingin menyelimuti Hades, melemahkan efektivitas tempurnya. Dewa Hades sangat ketakutan, baru kemudian dia menyadari bahwa Bifan sangat mengejutkan dan sulit untuk dihadapi. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan Hades Cross Slash, berharap dapat membalikkan keadaan. Hancurkan, serangan delapan Ibel 15 darah, dan S yang sangat menyala langsung menghancurkan tebasan salib Hades. Di saat yang sama, Bifan meninju dengan cepat dan mengenai tangan kanan Hades. Pukulan ini begitu kuat hingga Hades hampir kehilangan senjatanya. Bifan, seni bela diri yang tidak terlihat sangat kuat. Saya pikir saya lebih rendah dalam seni bela diri, jadi mari kita bersaing dengan kekuatan hukum. Hades dan Guangguan. Tidak ada jalan lain. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang kuat di level Destiny Immortal King. Tentu saja mereka bisa melihat pro dan kontra. Jika dia tidak mengakuinya, itu hanya akan membuatnya semakin malu. Hukum kegelapan. Dewa dunia bawah mengembangkan hukum kegelapan. Dilihat dari kekuatan hukum kegelapan, dia seharusnya mengembangkannya hingga tingkat kesempurnaan. Hukum kegelapan. Bifan juga menggunakan hukum kegelapan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya di luar. Melihat Bifan benar-benar mengetahui hukum kegelapan, Dewa Perang dan yang lainnya kembali terkejut. Bukankah kamu mengatakan bahwa Bifan mempraktikkan hukum cahaya? Kematian berkata dengan terkejut. Orang-orang kuat yang hadir, Iblis, Dewa Kematian, dan Dewa Hades semuanya mengambil jurusan hukum kegelapan. Mereka secara alami dapat melihat bahwa hukum kegelapan Bifan telah mencapai tingkat kesempurnaan. Butuh waktu untuk menumbuhkan kekuatan hukum. Bifan telah mempraktikkan hukum cahaya, namun ia masih membuang-buang waktu untuk mempraktikkan hukum kegelapan. Dia memang mempraktikkan hukum cahaya. Sepertinya dia mempraktikannya nanti, Dewa Perang menghela nafas. Dia semakin tidak bisa memahami Bifan, dan dia tidak tahu apakah dia bahagia atau sedikit cemburu. Bifan menyembunyikannya cukup dalam. Ekspresi Jian Wudi masih tidak banyak berubah. Dia hanya menunjukkan sedikit keterkejutan ketika Bifan melepaskan aura jahatnya yang dingin. Aura jahat dingin agak mirip dengan aura pedang Jian Wudi, dan dapat menyerang musuh secara langsung. Tentu saja aura jahat dingin Bifan masih belum sebanding dengan aura pedang Jian Wudi, namun jauh lebih kuat dari aura pedang Jian Chen. Hukum kelam keduanya bertabrakan, dan tidak ada cara untuk mengetahui pemenangnya. Hades sedikit terkejut, tapi dia tidak mengambil hati, dia terus menggunakan kekuatan hukum. Hukum luar angkasa. Hukum luar angkasa. Keduanya menggunakan hukum luar angkasa secara bersamaan lagi, namun tidak ada pemenang. Dewa Hades juga telah mengembangkan hukum ruang angkasa hingga mencapai tingkat kesempurnaan, dan Bifan juga tidak kalah baiknya. Setelah dua pertarungan, Hades menjadi semakin terkejut. Bifan masih muda, tapi budidayanya agak tidak normal. Bifan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa penanaman hukummu begitu maju. Dewa neraka menghela nafas. Terima kasih, ayo lanjutkan, kata Bifan dengan tenang. Bifan langsung menampilkan hukum waktu, yaitu kekuatan hukum yang mengarah pada kesempurnaan. Wajar saja keduanya masih belum bisa menentukan pemenangnya. Hukum kehancuran, Hades sedikit enggan dan melanjutkan kompetisi. Dia tidak mau mengakui kekalahan begitu saja. Bifan juga tidak mau mengaku kalah, dan untuk pertama kalinya, hukum kehancuran di alam 99 kembali ke satu keadaan sempurna ditampilkan di depan semua orang. Hukum kehancuran Pluto hanya menggabungkan delapan jenis, dan tidak dapat dilawan, dan terus mundur. Long Nityan terkejut dan berkata hukum kehancuran telah dipraktekkan sampai pada titik kesempurnaan. Bagaimana ini mungkin? Aku benar-benar tidak percaya. Tidak heran senior chaos ingin Bifan mengambil alih sebagai chaos berikutnya, Huang Tianya mengagumi. Saya mungkin orang pertama dalam sejarah yang mengembangkan hukum kehancuran ke tingkat 99 kembali ke satu kesempurnaan, seru Jian Wu dikaget. Dewa perang tidak dapat mempercayainya anak ini sangat tersembunyi, bahkan aku tidak mengetahuinya. Dia sepertinya mengutuk ketika berbicara, tetapi hatinya sangat bahagia. Bifan adalah muridnya, dan dia juga mendapat manfaat darinya. Dewa perang, kamu benar-benar memiliki murid yang baik. Jika kamu memberinya waktu, cepat atau lambat dia akan menjadi orang nomor satu di enam alam, kata Gu Ying. Ghosting, bukankah putra Bifan, Bigang, muridmu? Setahuku, bakatnya tidak sebaik Bifan. Aku khawatir dia juga telah mempraktikkan hukum kehancuran hingga tingkat kesempurnaan. Kalau tidak, dia akan menjadi pria berusia 10 tahun. Dia adalah orang kuat di level Eartly Golden Immortal, jadi tidak perlu waktu lama. Ya, ya, pasti seperti ini, Gu Ying tiba-tiba menjadi bersemangat. Orang-orang berkuasa yang hadir tahu betapa sulitnya mempraktikkan hukum kehancuran hingga mencapai kesempurnaan. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak bisa melakukannya, jadi mereka memilih yang terbaik kedua dan menjadi orang kuat di level Raja Takdir Abadi sesegera mungkin. Chaos telah menonton kompetisi, dan matanya tiba-tiba berbinar ketika dia melihat Bifan menampilkan hukum kehancuran di 99 kembali ke satu alam sempurna. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dia akan menunggu hingga kompetisi selesai. Dewa Hades menunjukkan ekspresi ngeri dan segera menggunakan hukum takdir untuk memblokir hukum kehancuran Bifan. Dalam kontes hukum takdir, Bifan tidak ketinggalan. Hukum takdir Bifan baru dikembangkan pada tingkat kecil, ada tiga hukum takdir yang ia pahami, yaitu takdir, hukuman, dan hukuman. Umumnya, orang kuat di level Destiny Immortal King, yang baru saja menjadi Destiny Immortal King, hanya bisa memahami takdir. Takdir dapat mengubah takdir sampai batas tertentu, entah itu takdir Anda sendiri atau takdir musuh Anda. Semakin dalam takdir dipupuk, semakin besar perubahannya. Hanya saja kesulitan mengamalkan hukum takdir jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hukum kehancuran, sangat sulit untuk mengamalkan hingga ranah daceng, apalagi ranah kesempurnaan. Bahkan Dewa Hades hanya mengembangkan Tianyun hingga tingkat daceng. Hukuman surgawi dapat mengubah lingkungan sekitar, termasuk kekuatan hukum. Baru saja, Hades menggunakan hukuman surgawi untuk memblokir serangan hukum kehancuran Bifan. Hukuman Tuhan dapat membuat nyawa musuh hilang begitu saja, dan itu sangat mendominasi. Bifan menggunakan hukuman surgawi dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun, ketika dia menggunakan menara penakluk Ibel 15 Hunyuan, Hades tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Keduanya beberapa kali menghubungi dan berkompetisi, namun pada akhirnya tetap belum ada pemenangnya. Namun, Bifan tidak melepaskan hukuman surgawi, begitu pula Hades. Mereka hanya berkompetisi, tidak perlu terlalu kejam dan mengorbankannya walawannya. Kalaupun kompetisi terus berlanjut, keduanya akan kesulitan menentukan pemenang. Pluto sangat tidak rela, tapi dia harus mengakui kenyataan. Oke, berhenti berkompetisi, kata Chaos. Bifan dan Hades berhenti pada saat yang sama dan tidak terus terlibat. Dewa Hades sudah lama ingin berhenti, tapi dia tidak terburu-buru saat menuruni tangga. Bifan, aku harus mengagumi kekuatanmu, Underward menghela nafas. Senior Hades, terima kasih atas nasihatmu, Bifan masih sangat rendah hati. Bifan, aku tidak menyangka bahwa hukum kehancuranmu telah dikembangkan hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Hukum kehancuran telah disempurnakan. Mungkin kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkan makhluk asing sepenuhnya. Kekacauan sepertinya telah menemukannya. Dunia baru. Senior Chaos, bukankah kamu mengatakan bahwa hukum kehancuran memiliki pengaruh yang kecil terhadap makhluk asing? Bifan sedikit bingung. Iya, semakin kuat makhluk asing, semakin kuat pula ketahanan mereka terhadap hukum kehancuran. Tapi hukum kehancuran Anda telah dikembangkan dengan sempurna, tanpa satu cacat pun, dan Anda seharusnya bisa dengan mudah menghabisi makhluk asing. Gunakan hukum of destruction, konsumsinya jauh lebih sedikit daripada law of destiny. Kata Chaos. Bifan berkata jika saya memiliki sifat mematikan yang kuat terhadap makhluk asing, saya pasti akan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan saya. Oke, saya melihat Anda dengan benar. Kali ini Kaisar Abadi telah menyebabkan kekacauan lagi. Saya harap Anda dapat mengusir mereka dan menjadi kekacauan berikutnya. Hanya jika Anda menjadi kekacauan, enam alam dapat melihat secerca harapan. Gian Wudi dan yang lainnya tidak setuju dengan perkataan Chaos, tapi mereka tidak membantahnya. Senior Chaos, selama Bifan bisa menghalau perang yang dilancarkan oleh Kaisar Abadi dan yang lainnya kali ini, kami pasti akan menepati janji kami, kata Gian Wudi. Bifan, kuharap kamu bisa bertahan dalam ujian ini, dewa perang tersenyum. Terlepas dari apakah Bifan bisa menjadi Chaos berikutnya, dia telah menunjukkan wajahnya, bagi dewa perang, itu benar-benar suatu kehormatan. Senior, aku akan bekerja keras dan tidak mengecewakanmu. Saya menantikan penampilan Anda, Matt Buddha tersenyum. Oke, kalian semua bersiaplah untuk perang dengan alam abadi. Kalian harus bersiap sepenuhnya. Alam kekacauan tidak boleh kalah. Hanya jika kalian mengalahkan mereka barulah kalian berhak untuk berbicara. Kalian harus memenangkan hati mereka dan bersatu untuk berurusan dengan alien. Makhluk, Chaos berkata dengan suara yang dalam. Kekacauan mulai berlatih, dan luka-lukanya tampak serius. Ayo pergi dan berdiskusi bagaimana menghadapi situasi ini, kata Huang Tianya. Kaisar abadi sangat ambisius kali ini. Dia telah menghubungi dunia Buddha dan dunia spiritual. Ketiga pihak telah memulai negosiasi. Saya yakin mereka akan segera mengirim pasukan. Jian Wudi berkata kami akan diserang oleh tiga pihak, jadi kita tidak boleh gegabuh sama sekali. Bifan, kami mendengarkanmu untuk saat ini. Menurutmu bagaimana kami harus mengalokasikan tenaga kami? Tian Mo Dao. Ini adalah tanggung jawab yang harus dipikul Bifan, ujian telah dimulai. Pemahaman Bifan terhadap situasi musuh jelas tidak sebaik Jian Wudi dan lainnya. Senior, saya ingin tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi Takdir yang telah dikerahkan di dunia abadi, dunia Buddha, dan dunia spiritual. Hanya ketika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda, Anda dapat bertarung tanpa bahaya. Bifan tidak mengambil keputusan dengan gegabuh, tidak ada ruang untuk kegagalan dalam perang ini. Biarku beritahu, aku tahu situasi ini dengan relatif baik. Long Mitian berkata sejauh yang aku tahu, masih ada lima orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir di dunia abadi, lima Raja Abadi Takdir yang sama di dunia Buddha, dan dunia Roh. Kali ini ada empat pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi Takdir yang telah berjanji kepada Kaisar Abadi bahwa mereka akan berpartisipasi dalam pertempuran. Tentu saja, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa tingkat Raja Abadi Takdir lainnya pembangkit tenaga listrik tiba-tiba akan bergabung ketika pertempuran sengit. Tuan, Buddha Gila, Long Ni Tian, Jian Wudi, dan Huang Tianya, Empat senior, tolong pimpin anak buahmu untuk menghadapi orang-orang kuat di dunia Buddha, bayangan hantu, setan, dewa kematian, dan dewa dunia bawah. Tolong pimpin anak buahmu untuk menghadapi orang-orang di dunia spiritual. Yang kuat, Bifan mulai membuat pengaturan. Dewa dunia bawah berkata dengan dingin Bifan, apakah kamu akan meninggalkan orang-orang kuat di dunia abadi sendirian, atau apakah kamu, orang-orang dari enam sekte ilahi tertinggi, akan bersaing dengan orang-orang kuat di dunia abadi. Ya, saya benar-benar ingin memimpin orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi untuk mengusir orang-orang kuat di dunia abadi. Bifan berkata jika saya bisa melakukannya, maka saya berharap para senior tidak akan mengingkari janji mereka, dan biarkan aku menggantikan posisi chaos. Jika aku tidak bisa melakukannya, maka tentu saja aku tidak punya wajah untuk menggantikan posisi chaos. Bifan, jangan terlalu gegabuh. Dunia abadi telah dipersiapkan dengan baik kali ini. Pasti akan lebih sengit dari sebelumnya. Senior chaos terluka dan tidak dapat mendukungmu. Orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi saja yang akan melakukannya, pasti tidak bisa menghentikan dunia abadi. Dari tentara, dewa perang berkata dengan cemas. Tuan, yakinlah. Saya yakin akan hal itu. Jika Anda menemui masalah, tolong beritahu saya, kata Bifan sambil tersenyum. Pluto dan yang lainnya tidak mengerti dari mana Bifan mendapatkan kepercayaannya. Alam abadi mengirim lima orang kuat di tingkat Raja Abadi Takdir, termasuk Kaisar Abadi. Kaisar Abadi saja sudah cukup bagi Bifan untuk minum sepoci, belum lagi empat orang kuat lainnya di tingkat Raja Abadi Takdir, ditambah sejumlah besar orang kuat di tingkat keabadian emas sepuluh bumi dan keabadian misterius sembilan surga. Jian Woody berkata Bifan, karena kamu bilang begitu, ayo lakukan ini. Selama kamu melakukannya, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Saya juga, dewa kematian dan yang lainnya dengan suara bulat setuju bahwa selama Bifan mengalahkan orang-orang kuat di dunia abadi, dia akan diizinkan untuk mewarisi posisi keos. Dalam pandangan mereka, Bifan tidak memiliki peluang sukses sama sekali. Bahkan dewa perang pun tidak optimis terhadap Bifan, karena dunia peri terlalu kuat. Tidak termasuk alam kekacauan, dua alam keabadian dan Ibel 15 adalah yang paling kuat. Enam sekte ilahi tertinggi sudah lama tidak terbentuk. Tidak mudah untuk menghadapi serangan sengit dari orang-orang kuat di dunia abadi sendirian. Kemungkinan besar akan dihancurkan dan dikalahkan. Namun demi posisi keos dan keuntungan menjadi keos, Jian Woody dan yang lainnya ingin melihat Bifan kembali dalam kegagalan. Senior, Tuan, saya pamit. Saya harus kembali dan bersiap sesegera mungkin, kata Bifan. Kali ini, Bifan tidak akan mengeluarkan ahli tingkat keabadian misterius sembilan surga, dia hanya akan membawa ahli tingkat keabadian emas sepuluh bumi. Enam sekte ilahi tertinggi harus menghadapi pasukan dunia abadi sendirian. Sembilan ahli tingkat abadi misterius surgawi akan bertarung. Saya khawatir mereka tidak akan dapat melindungi diri mereka sendiri dan akan mati sia-sia. Ada banyak orang kuat di tingkat keabadian emas di sepuluh dunia dari enam sekte ilahi tertinggi, lebih dari tiga ratus di antaranya, tetapi mereka jauh dari sebanding dengan mereka yang ada di alam abadi. Namun, Bifan memiliki seorang putra bernama Bigang, yang memiliki artefak lengkap yang bahkan dapat bersaing dengan orang kuat di level Raja Abadi Takdir, dengan kepemimpinannya dan dua klonnya, dia cukup untuk menghadapi apapun situasi. Dapat dikatakan bahwa enam sekte ilahi tertinggi telah dimobilisasi sepenuhnya kali ini, tetapi Bifan meminta Ye Feiyu untuk tinggal dan bersiap untuk bala bantuan kapan saja. Selain itu, Bing Feng Shuan juga tetap tinggal. Dia akan melarikan diri dari kesengsaraan. Begitu perang dimulai, tidak ada cara baginya untuk selamat dari kesengsaraan dengan pikiran tenang, jika dia tetap di Pulau Hautian dan dilindungi oleh Ye Feiyu, dia yakin tidak ada yang bisa mengganggunya. Awalnya, tingkat keberhasilan dalam mengatasi kesengsaraan dalam senjata ilahi jauh lebih tinggi, tetapi perang akan segera pecah, dan Bifan tidak bisa membiarkannya memasuki menara penakluk Ibel 15 Hunyuan untuk mengatasi kesengsaraan. Tingkat Raja akan mengalami banyak kesulitan. Kita harus berhasil mengatasi kesengsaraan kali ini dan berusaha menjadi orang kuat di tingkat Dewa Emas 10 Dunia, jika tidak kita bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bertarung, keluh dong Fang Changlong. Orang-orang kuat paling awal yang mengikuti Bifan telah mencapai hambatan dan belum mengatasi kesengsaraan. Lian Yusian dan Dugu Kian juga seperti ini, mereka cemburu dan tidak bahagia, dan memutuskan untuk melakukan apapun untuk menghindari bencana. Semuanya, jangan cemas. Saya berharap menunggu sampai perang selesai sebelum kita bisa mengatasi malapetaka itu, saran Bifan. Mereka semua adalah orang-orang terdekat, dan dia tidak ingin terjadi kecelakaan pada mereka. Faktanya, mereka semua memiliki seperangkat senjata abadi terbaik, dan kemungkinan gagal mengatasi kesengsaraan sangat kecil, namun Bifan masih khawatir. Bifan, kamu harus berhati-hati kali ini. Kamu menghadapi banyak orang kuat di dunia abadi. Dugu Kian sedikit khawatir. Yah, kita akan berhati-hati. Jika kita tidak bisa mengalahkanku, kita akan lari. Aku tidak akan cukup bodoh untuk mati, kata Bifan sambil tersenyum. Dia hanya ingin meyakinkan Dugu Kian dan yang lainnya serta meringankan suasana. Orang-orang kuat dari dunia abadi belum berkumpul, jadi Bifan memutuskan untuk membawa orang-orang kuat ke perbatasan terlebih dahulu dan menunggu orang-orang kuat dari dunia abadi datang. Lebih dari 300 orang kuat di tingkat keabadian emas 10 bumi dari 6 sekte ilahi tertinggi, ditambah 6 orang kuat di tingkat Raja Takdir Abadi, termasuk Bifan, Niyunfei, Tuyidao, Bichengyun, Bishihai, dan Bifeiyu, diberangkatkan bersama. Orang kuat yang tersisa dari 6 sekte ilahi tertinggi semuanya tertinggal di Pulau Hautian, tersembunyi di dalam senjata peri seperti istana. Setelah berangkat, Tuyidao berpisah dari Bifan dan yang lainnya. Pertama-tama dia pergi ke area yang berdekatan dengan dunia Buddha dan mengatur titik teleportasi. Kemudian dia mengatur titik teleportasi di area yang berdekatan dengan dunia roh, dunia iblis, dan dunia iblis, dunia iblis. Dan ada lebih dari satu. Setelah melakukan ini, Tuyidao pergi menemui Bifan dan yang lainnya. Yefeiyu masih tinggal di Pulau Hautian untuk melindungi Bing Feng Shuan. Jika Bing Feng Shuan berhasil mengatasi kesengsaraan, Yefeiyu akan bergegas menemui Bifan dan yang lainnya. Tidak peduli di mana ada masalah, Tuyidao akan bisa melewati ruang tersebut. Lubang hitam, kirim Yefeiyu ke sana. Tuyidao dan Yefeiyu tidak akan muncul di medan Perang Dunia Peri, mereka membutuhkan dukungan kapan saja dan dianggap sebagai pasukan cadangan. Dalam pertempuran ini, Bifan tidak boleh melakukan kesalahan apapun, dia sangat berhati-hati. Sesampainya di area yang berdekatan dengan Dunia Peri, Bifan terlebih dahulu menyiapkan banyak titik teleportasi, lalu membuat pengaturan yang detail, ada banyak rencana, dan dia bisa mengubah strateginya kapan saja. Di sisi dunia abadi, kali ini Kaisar Abadi dan Kaisar S masih menjadi yang utama, dan efek dari Kapak S dan Si Xiao Sheng terungkap. Dunia Abadi baru saja mengumpulkan orang-orang kuat, dan Bifan segera menerima berita itu. Orang kuat dari Dunia Abadi akhirnya datang. Bifan bahkan lebih bersemangat. Pertarungan besar akan segera dimulai. Dia akhirnya bisa memamerkan bakatnya dan memberi musuh rasa kekuatannya. Kaisar Abadi dan Kaisar S melancarkan perang hanya untuk menghabisi Bifan. Ketika mereka melihat bahwa Bifan telah menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King, mereka tidak tahu apa yang akan mereka pikirkan. Semuanya sudah siap. Bifan, Niyunfei, Bi Chengyun, Bi Sihai, dan Bi Feiyu berbaris, diam-diam menunggu orang kuat dari dunia abadi tiba. Lebih dari 300 orang kuat di tingkat Dewa Emas Bumi ke-10 berdiri di belakang Bifan dan yang lainnya untuk menghindari serangan. Dengan Bigang memimpin 10 Dewa Emas Bumi, Bifan tidak perlu khawatir. Pasti ada mata-mata di alam abadi di alam kekacauan. Ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang kuat dari alam kekacauan tidak berkumpul dalam jumlah besar di perbatasan dengan alam abadi, mereka bertanya-tanya apakah mereka akan menganggapnya aneh. Kaisar Abadi menerima informasi bahwa sembilan raja abadi takdir dari alam kekacauan dibagi menjadi dua kelompok dan masing-masing pergi ke wilayah perbatasan dunia Buddha dan dunia spiritual. Namun, mereka tidak mengirim orang kuat ke wilayah perbatasan dunia-dunia abadi. Daerah perbatasan tidak ada habisnya dan tidak dapat menampung mata-mata tanpa ketahuan, sehingga orang-orang kuat di dunia abadi tidak tahu bahwa Bifan dan yang lainnya telah tiba. Kaisar Abadi, situasi di alam kekacauan agak aneh. Bagaimana kita bisa membiarkan kekacauan sendirian melawan pasukan alam abadi kita? Kaisar S. berkata, Chaos terluka parah. Ini adalah rahasia. Hanya 10 ahli tingkat raja abadi takdir di alam kekacauan yang mengetahuinya. Tentu saja, para ahli di alam abadi tidak akan mengetahuinya. Jika tidak ada orang kuat di alam kekacauan, jika kita melakukannya dengan baik, meskipun mereka memiliki konspirasi, kita tidak perlu takut. Kali ini kita memiliki banyak orang kuat, dan kita pasti bisa untuk menjatuhkan alam kekacauan. Setelah kita membuat kemajuan yang baik, kita harus mencegah orang-orang kuat dari alam Ibel 15 dan Ibel 15 ikut campur. Kaisar Abadi berkata dengan suara yang dalam. Segera, 5 kaisar abadi di alam abadi mengumpulkan sejumlah besar orang kuat dan langsung menuju alam kekacauan. Kaisar Abadi, Kaisar S, Kaisar Ungu, Kaisar Naga, dan Kaisar Kuning semuanya lemah, terutama Kaisar Abadi dan Kaisar Naga, yang kekuatan tempurnya bahkan lebih mencengangkan. Orang-orang kuat ini segera tiba di persimpangan alam abadi dan alam kekacauan. Mereka tidak terburu-buru memasuki dunia kekacauan karena takut akan penyergapan. Situasi di alam kekacauan terlalu tidak normal. Kita harus berhati-hati. Biarkan kita berlima masuk untuk melihat situasinya. Orang kuat lainnya akan masuk nanti, kata Kaisar Abadi. Tidak apa-apa, kita berlima akan pergi bersama dan kita bisa menangani situasi apapun, kata Kaisar Naga. Orang yang kuat di tingkat Destiny Immortal King, mengejutkan bahwa lima orang berkumpul, yang menunjukkan bahwa mereka sangat berhati-hati. Ketika mereka memasuki dunia kekacauan, mereka melihat Bifan dan lima orang berbaris. Itu kamu. Kaisar Abadi terkejut. Segera, dia melihat kultivasi Bifan dengan jelas dan sangat terkejut kamu sebenarnya telah berkultivasi ke tingkat Raja Abadi Takdir. Ini, Kaisar Abadi, saya terkejut. Saya tidak hanya menjadi orang kuat di tingkat Raja Takdir Abadi, tetapi Anda semua harus mengenal orang-orang ini. Mereka semua adalah orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi kami. Satu sekte dari enam sekte ilahi tertinggi dan lima Raja Takdir Abadi sudah cukup untuk mengalahkan mundurnya pasukan abadimu. Bifan tersenyum dan berkata, Kamu, pada akhirnya gagal mencegahmu menjadi orang kuat di level Raja Takdir Abadi, meninggalkan masalah di masa depan, Kaisar Abadi berkata dengan marah. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang, Bifan tertawa. Bifan, biarpun kamu menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King, kamu tetap bukan tandingan kami. Apa menurutmu dengan kekuatan tempur kamu yang baru saja menjadi Destiny Immortal King, kamu bisa menghentikan kami? Kaisar Abadi berkata dengan dingin. Kaisar S. berteriak dengan dingin hancurkan mereka secara langsung, kita tidak bisa membiarkan mereka terus bertahan. Tidak sulit menghadapi orang yang baru saja menjadi Raja Takdir Abadi ini. Kaisar naga memandang rendah Bifan dan yang lainnya. Kaisar Abadi menghela nafas jangan meremehkan Bifan dan yang lainnya. Orang-orang ini belum menjadi Raja Abadi Takdir, tetapi mereka bisa bertarung melawan yang kuat di level Raja Abadi Takdir. Sulit untuk dihadapi, mereka. Kaisar Abadi telah memberimu penghargaan. Kita semua hanyalah orang kecil. Kaisar Ungu. Pergilah dan biarkan orang lain memasuki dunia kekacauan. Pertempuran ini tergantung pada mereka. Kita akan menyeret lima Bifan bersama mereka nanti. Mereka tidak memiliki banyak orang kuat. Biarkan orang kita bertarung sebanyak yang mereka mau. Cara kekaisaran. Kaisar S. berkata dengan dingin, tidak bisakah kita menghabisi mereka secara langsung. Kaisar Abadi, kamu menganggap mereka terlalu tinggi. Yang terbaik adalah menghabisi mereka, kata Kaisar Abadi dengan tenang. Kaisar Ungu pergi. Segera sejumlah besar orang kuat mengalir ke alam kekacauan. Bifan dan yang lainnya memandang dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada ekspresi sama sekali. Ada banyak orang berkuasa di dunia abadi. Namun Bifan memilih untuk percaya pada Bigang dan yang lainnya. Jangan lihat Bigang dan kelompoknya. Tapi mereka semua adalah yang terbaik di antara yang terbaik, orang-orang ini. Setelah menyaksikan Bifan dan yang lainnya selamat dari kesengsaraan. Dia juga berlatih di menara penakluk Ibel 15 Hunyuan untuk waktu yang lama. Tingkat budidaya telah meningkat pesat. Selain itu, setiap orang memiliki setidaknya satu set senjata ofensif dan defensif terbaik. Kemampuan bertarung yang kuat, pasti jauh lebih unggul dari mereka yang berada pada level yang sama. Bifan, biarkan aku melihat kemampuanmu. Kaisar Abadi langsung terbang. Sepuluh orang kuat di level Destiny Immortal King. Masing-masing menemukan lawannya. Terbang menjauh dari medan perang. Tiba di planet yang ditinggalkan. Pembangkit tenaga listrik tingkat Destiny Immortal King terlalu merusak. Mereka bisa menghancurkan kota dengan lambayan tangan. Planet kecil. Mereka juga bisa pecah. Jika mereka tinggal di alam kekacauan dan bertarung. Saya khawatir alam kekacauan akan hancur. Dan orang-orang kuat di bawah level Destiny Immortal King akan terpengaruh. Hilangnya nyawa. Di planet yang ditinggalkan, Bifan dan Kaisar Abadi saling berhadapan dalam kehampaan. Keduanya meledak dengan momentum. Momentumnya semakin kuat. Badai terbentuk di sekitar mereka. Banyak debu yang berserakan. Ini benar-benar tidak terduga. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah menjadi orang yang kuat di level Destiny Immortal King. Dan kamu sangat kuat. Dalam hal momentum, Kaisar Abadi tidak mempunyai banyak keuntungan. Kaisar Abadi. Hal-hal yang tidak kamu duga. Masih banyak lagi. Jika Senior Chaos tidak mengizinkan kita menghabisi Raja Takdir Abadi yang kuat, mungkin kita akan menemukan satu atau dua orang untuk melakukan operasi kali ini. Bifan berkata dengan dingin. Kekacauan tidak akan membiarkanmu menghabisi. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Abadi jelas tidak mempercayainya. Sepanjang waktu, Chaos dikenal karena metodenya yang berdarah besi. Terutama mereka yang kuat yang menginvasi alam kekacauan. Jika Anda menghadapi kekacauan, ini akan sangat menyedihkan. Kaisar Abadi bertemu Chaos beberapa kali. Saya menderita kerugian besar setiap saat. Dia bisa merasakannya. Chaos memiliki kebencian yang tak terlupakan terhadap orang-orang kuat lainnya dari lima alam. Jika sebelumnya, pembunuhan alami akan terjadi dengan cepat. Hanya saja Senior Chaos menemukan makhluk asing di langit berbintang di luar enam alam kita. Ia dapat melahap segalanya. Ia sangat kuat. Hanya yang kuat di level Destiny Immortal King dapat menangani makhluk asing itu. Jumlah Raja Abadi takdir di enam alam terbatas. Jika satu orang mati, akan ada satu orang yang berkurang untuk berurusan dengan makhluk asing. Bifan menceritakan kisah tentang makhluk asing. Dia tahu bahwa sangat kecil kemungkinannya Kaisar Abadi akan mempercayainya. Sungguh, Kaisar Abadi tidak mempercayai Bifan makhluk asing. Mengapa saya tidak tahu? Kaisar Abadi, kamu tidak percaya. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak akan memaksamu untuk mempercayainya. Kamu akan tahu kapan makhluk asing muncul di dunia abadi. Saat itu, mungkin kita akan bertarung berdampingan, samping. Bifan berkata sambil tersenyum. Kaisar Abadi mencibir mungkin kamu akan jatuh kali ini. Bagaimana kalau bertarung berdampingan? Ambillah. Bifan berhenti bicara omong kosong. Langsung menampilkan tinju suci seratus perang. Ada total sembilan gaya tinju suci seratus perang. Bifan telah sepenuhnya berkultivasi ke negara bagian Daceng. Selain itu, tingkat budidayanya telah meningkat ke tingkat Raja Abadi takdir. Saya sekarang dapat menggunakan lebih banyak kekuatan seni bela diri tingkat suci. Tinju suci seratus perang dilepaskan. Suara pecah adalah perburuan. Segala sesuatu yang menghalangi Bifan. Semuanya hancur. Bahkan kekosongan pun hancur. Tinju suci seratus perang memiliki momentum yang tak tergoyahkan, dimainkan secara maksimal. Ternyata itu adalah keterampilan bela diri tingkat suci. Ini sangat kuat. Kaisar Abadi sangat terkejut. Tetapi, Kaisar Abadi adalah orang pertama di dunia abadi. Tentu saja, ada beberapa cara. Pedang suci keabadian spiritual, pedang suci rohani, sangat lincah, sangat kuat. Dan, senjata di tangan Kaisar Abadi. Tapi itu adalah sub-artefak. Sub-artefak sangat meningkatkan efektivitas tempur. Bifan menggunakan tangan kosongnya. Meskipun tinju suci seratus perang sangat kuat. Masih terbilang dirugikan. Dia harus mengeluarkan lebih banyak energi abadi. Gunakan kekuatan magis. Hanya dengan begitu dia bisa memblokir sub-artefak Kaisar Abadi. Pertempuran berlangsung selama beberapa waktu. Bifan tahu dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia mengeluarkan es api ekstrim. Delapan teknik darah jahat dilepaskan. Hadapi Kaisar Abadi. Delapan metode kejahatan darah. Meski tidak sebagus pedang suci spiritual. Tapi es yang sangat menyala-nyala itu memiliki aura jahatnya yang dingin. Memiliki efek memperkuat. Pada saat yang sama, hal itu dapat melemahkan efektivitas tempur Kaisar Abadi. Sementara, Bifan mampu bertarung secara seimbang dengan Kaisar Abadi. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Di antara seni bela diri. Kekuatan dan hukum magis terus berintegrasi dan berkembang. Ada banyak cara untuk bertarung. Kaisar Abadi telah berlatih selama jutaan tahun. Dia mempunyai banyak kekuatan magis. Sebanding dengan Bifan, tidak dapat memperoleh keuntungan. Hal ini terlebih lagi berlaku untuk kekuatan hukum. Bifan membawa semua kekuatan hukum. Semuanya telah berkultivasi hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Semakin lama pertarungan berlangsung, Kaisar Abadi bahkan lebih terkejut lagi. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Bifan, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang kuat yang baru saja menjadi Raja Takdir Abadi. Metodenya banyak dan beragam. Bahkan Kaisar Abadi pun mengaguminya. Disayangkan, Bifan adalah musuhnya. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Temukan cara untuk menghabisi Bifan. Keduanya bertarung sengit dalam waktu yang lama. Masih belum ada pemenang yang diputuskan. Itu saja. Kaisar Abadi sudah sangat terkejut. Bahkan Dewa Perang berperang melawannya. Jika pertempuran berlangsung begitu lama, Anda pasti akan mengalami beberapa kerugian. Berada dalam posisi yang tidak diuntungkan adalah hal yang pasti. Namun tidak lama kemudian Bifan menjadi orang kuat di level Raja Takdir Abadi. Efektivitas tempurnya tidak lebih buruk dari Dewa Perang. Bifan, kamu punya kekuatan. Aku akan bermain denganmu secara perlahan. Kita punya banyak waktu. Tapi bawahan dari enam sekte ilahi tertinggimu itu mungkin tidak bisa bertahan lama. Kaisar Abadi mencipir. Pertempuran itu berlangsung begitu lama. Kaisar Abadi tahu betul. Dia ingin menghabisi Bifan. Bukan hal yang mudah. Meskipun dia belum menggunakan artefak tersebut. Namun tidak ada jaminan bahwa Bifan juga memiliki senjata dewa. Kalau tidak, mengapa dia berani memimpin anak buahnya? Bertarung melawan banyak orang kuat di dunia peri. Itulah masalahnya. Lebih baik menundanya sebentar. Hanya yang kuat di bawah, mampu mengakhiri pertempuran. Kemudian hal itu juga dapat berdampak kuat pada dunia yang kacau balau. Itulah maksudku. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Aku percaya pada bawahanku, kata Bifan sambil tersenyum. Bifan melanjutkan serangan sengitnya. Praktikan semua yang telah Anda pelajari. Jarang sekali bertemu lawan seperti Kaisar Abadi. Tidak digunakan untuk latihan. Maaf untuk diriku sendiri. Lawan Ni Yunfei adalah Kaisar S. Kaisar S juga merupakan orang yang kuat di level veteran Destiny Immortal King. Dia ingin menghabisi Ni Yunfei. Keduanya bertarung satu sama lain. Awalnya sangat intens. Pedang ilahi S dan salju. Pedang ilahi yang menyengat. Pedang ilahi S dan salju. Berisi hukum S. Ia mempunyai momentum untuk membekukan dunia. Pedang ilahi yang menyengat. Tidak dapat diprediksi. Senjata tajam selalu muncul di tempat yang tidak dapat dibayangkan oleh musuh. Kaisar S menembakkan ratusan pedang berturut-turut. Tak satupun dari mereka bisa menyakiti Ni Yunfei. Sebaliknya, itu adalah Ni Yunfei. Dia hampir menikam Kaisar S beberapa kali. Itu sangat membuatnya takut. Ini adalah sesuatu yang Kaisar S tidak bisa toleransi Ni Yunfei. Kamu sudah mati. Dia putus asa. Hukum kehancuran ditampilkan. Ingin menghabisi Ni Yunfei. Kaisar S. Izinkan saya menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Hukum kehancuran yang kembali ke keadaan sempurna yaitu 99 pengembalian menyerang. Sapu semuanya. Menghilangkan hukum kehancuran Kaisar S. Dan dia langsung menemui Kaisar S. Kekuatannya masih belum berkurang. Hukum takdir, hukuman surgawi, Kaisar S. tidak berani ceroboh. Cepat keluarkan hukum takdir. Baru setelah itu serangan Ni Yunfei terselesaikan. Lihat situasi ini. Ni Yunfei juga menampilkan hukum takdir. Bersaing dengan Kaisar S. dalam budidaya. Budidaya hukum takdir oleh dua orang. Tidak ada perbedaan besar. Pemenangnya belum dapat ditentukan saat ini. Tetapi, Kaisar S. berencana menghabisi Ni Yunfei. Benar-benar lahir mati. Koma, Bi Cheng Yun. Dia menghadapi Kaisar Ungu. Lima Raja Abadi takdir dikirim dari alam abadi. Kaisar Ungu relatif lemah. Kaisar Kuning mirip dengan Kaisar S. Kaisar Naga dan Kaisar Abadi memiliki peluang bertarung. Menghadapi lawan terlemah. Bi Cheng Yun tidak sopan. Terkadang dia menampilkan tinju suci seratus perang. Terkadang dia menampilkan seni suci hunyuan. Kadang-kadang, dia juga menampilkan seni bela diri di Chaos Holy Art. Kaisar Ungu langsung tercengang. Teruslah menangkis. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Meskipun Kaisar Ungu dianggap lemah di antara Raja Abadi takdir di dunia abadi. Tapi sudah ratusan ribu tahun sejak dia menjadi Raja Takdir Abadi. Menghadapi Bi Cheng Yun yang baru saja menjadi Raja Takdir Abadi. Dia justru tertinggal. Kehilangan muka. Kaisar Ungu tidak mau ditindas. Dia terus-menerus menampilkan hukum kehancuran dan hukum takdir. Pada akhirnya, mereka semua bukan tandingan Bi Cheng Yun. Dia menyerah begitu saja. Carilah pertahanan diri saja. Maka cobalah untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Meski Bi Cheng Yun lebih unggul. Tapi aku ingin mengalahkan Kaisar Ungu. Bukan hal yang mudah. Pertempuran berlarut-larut lainnya. Koma. Bi Si Hai. Menghadapi Kaisar Kuning. Bi Fan memiliki pengalaman bertarung sengit melawan Kaisar Kuning. Bi Si Hai terlihat sangat santai. Tidak bisa mengalahkan Huang Di. Saya hanya bisa menggunakannya untuk mengasah kemampuan seni bela diri saya. Kalian berdua datang dan pergi. Pertempuran itu berlangsung seru. Tapi tidak ada yang bisa berbuat apapun. Terakhir kali, Bi Fan belum menjadi raja takdir yang abadi. Ia sudah mampu bersaing dengan Huang Di. Jadi, kali ini dia menghadapi Bi Si Hai. Huang Di sangat tenang. Tidak terlalu terkejut. Orang-orang ini akhirnya menjadi musuh. Desahnya dalam hati. Pada saat yang sama, Huang Di sudah mulai memikirkannya. Apakah Anda ingin terus mengikuti Kaisar Abadi? Bermusuhan dengan Bi Fan dan lainnya. Bi Fan dan yang lainnya belum menjadi orang kuat di level Destiny Immortal King. Semuanya mudah untuk dikatakan. Keputusan apa yang harus diambil. Tapi tidak apa-apa. Tapi sekarang Bi Fan dan yang lainnya semuanya telah menjadi pembangkit tenaga listrik di level Destiny Immortal King. Sangat kuat dalam pertempuran. Jika Anda terus bermusuhan dengan mereka. Kemungkinan besar kita tidak akan bisa kembali lagi. Kaisar Kuning memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Abadi. Namun dia tidak ingin kehilangan seluruh kekayaannya. Aku bahkan tidak ingin terjerumus ke dalam masalah. Pikirkan ini. Huang Di tidak lagi cemas. Selalu terukur dalam gerakan Anda. Agar tidak membuat lawan marah. Koma. Bi Fe Yu. Tidak seberuntung itu. Bertemu Kaisar Naga. Kecuali Kaisar Abadi. Kaisar Naga sangat kuat di dunia abadi. Dia bisa bersaing dengan Kaisar King. Mereka semua adalah tiga yang terkuat. Dan, Kaisar Naga membawa senjata ilahi bersamanya. Selain itu, tubuhnya adalah seekor naga. Kemampuan bertarung yang kuat, melampaui imajinasi. Pertempuran baru saja dimulai. Bi Fe Yu ditekan dan dipukuli. Kaisar Naga juga tidak keberatan. Sifat aslinya terungkap. Kekuatan tempur meningkat drastis. Bi Fe Yu sangat kuat. Itu bisa dibandingkan dengan Kaisar Naga. Kesenjangannya masih sangat besar. Terutama pertahanan Kaisar Naga. Bi Fe Yu tidak dapat mengambil tindakan. Kecuali dia memiliki sub-artefak seperti Extreme Flame Ice. Atau artefak. Disayangkan, Bi Fe Yu tidak. Dia hanya bisa menolak. Beli lebih banyak waktu. 1340. Terima kasih telah menonton.